Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang dirilis tahun 2018 berjudul The Guest Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang Drama ini diperankan oleh Kim Dong Wook sebagai Yoon Hua Pyeong, Kim Jae Wook sebagai Choi Yoon, dan Jung Yeon Choi sebagai Kang Gil Young Hua Pyeong terlahir di keluarga Dukun dan memiliki kekuatan cenayang Dia bisa melihat hal gaib, sedangkan Choi Yoon adalah seorang pastor yang memiliki kemampuan mengusir setan Dan Gil Young merupakan seorang detektif yang tidak percaya pada hal gaib Namun pandangannya berubah setelah bertemu dengan Hua Pyeong dan Choi Yoon Drama ini menceritakan tentang Hua Pyeong, Choi Yoon, dan Gil Young yang berusaha mengalahkan iblis yang sangat kuat bernama Son Son merasuki raga seorang pria bernama Pak Hildo dan mempunyai kekuatan mengendalikan iblis lain untuk merasuki manusia yang lemah Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai Drama ini diawali dengan narasi yang menjelaskan Son berasal dari Laut Timur Kemudian terlihat seorang wanita membagikan brosur, namun orang-orang mengabaikannya Son merasuki, menyusup ke dalam sisi gelap dan kelemahan seseorang Terlihat wanita itu membunuh orang yang mengabaikannya Orang yang dirasuki Son bukanlah manusia lagi Dia menikmati kematian orang, menipu, dan menertawakan mereka 20 tahun yang lalu di Jae Young Jin, keluarga Hua Pyeong sedang menyiapkan ritual persembahan Kakek Hua Pyeong bernama Mo Il memintanya untuk membantu Hua Pyeong mengatakan tatapan wanita di belakang kakeknya membuatnya takut Ayah Hua Pyeong bernama Gen Ho melarangnya mengatakan hal itu di depan orang lain Kakeknya memberitahu Hua Pyeong ditakdirkan lahir sebagai cenayang Mereka harus menerimanya Saat menuju ke laut, Hua Pyeong bertanya kenapa mereka memuji angin dan hujan Pamannya bernama Wung Jin memberitahu mereka berdoa agar bisa menangkap banyak ikan Dan kapal terhindar dari kecelakaan Kemudian Wung Jin menceritakan mengenai Pak Gildo Saat dia masih kecil, seorang pria aneh tiba-tiba datang ke desa mereka Setelah pria itu datang, beberapa orang dari desa menghilang Rumor yang menyebar mereka dibunuh oleh pria itu Tapi ternyata dia dirasuki oleh hantu Hantu itu bilang namanya Pak Gildo Penduduk desa melakukan pengusiran setan tapi gagal Mereka berusaha memaksanya pergi, tapi pria itu malah melukai dirinya Dan lari ke laut timur Dia tidak mati selama berhari-hari Dan mengapung di air sambil menatap mata penduduk desa Pada malam harinya, nenek Hua Pyeong memimpin ritual Untuk mendatangkan kedamaian, keberuntungan, dan kesejahteraan Memohon agar desa mereka diberi panen yang baik dan ikan yang berlimpah Serta diberkahi dengan kehidupan yang sehat dan bahagia Mereka mendorong perahu persembahan Tiba-tiba Wung Jin kepleset Saat dia melihat ke belakang ada yang menariknya Orang-orang mulai panik Setelah melihat dia muncul di permukaan Mereka langsung menolongnya Seorang wanita mengatakan son datang Wung Jin yang berhasil diselamatkan Terus menggaruk lehernya hingga luka Dan tidak bisa melihat dari mata sebelah kanannya Tiba-tiba dia berdiri dan menyerang Mu'il Semua orang memegangnya Tapi dengan mudah dia mendorong mereka semua Nenek Hua Pyeong keluar menyuruhnya berhenti Tapi dia malah melukai dirinya Lalu melihat ke arah Hua Pyeong Sejak saat itu Hua Pyeong demam Dan tidak bisa melihat dari mata kanannya Dokter mengatakan tidak ada masalah dengannya Ibunya bertanya apakah dia sudah bisa melihat dari mata kanannya Tiba-tiba Hua Pyeong ketakutan Hua Pyeong memberitahu dia melarangnya mengatakan apapun Jika Hua Pyeong mengatakannya Dia bilang akan membunuh semua orang Pada malam harinya Ibu Hua Pyeong terbangun Dia mencari Hua Pyeong Dia mengikuti Hua Pyeong yang berjalan ke arah laut Di atas tebing Hua Pyeong melihat ibunya memanggilnya Kesokan harinya ibunya ditemukan mengambang Dan tidak lama setelah itu Neneknya ditemukan di sebuah pohon Kakek Hua Pyeong memanggil Dukun Untuk menekan energi hantu Dan mengusir roh jahat yang merasuki Hua Pyeong Hua Pyeong melihat ke arah Sang Dukun Sang Dukun mengatakan roh jahat merasuki manusia Dan membunuh mereka Salah satunya masuk ke Hua Pyeong Dia mengendalikan hantu-hantu kecil Dan membiarkan mereka merasuki orang-orang yang lemah Hua Pyeong dirasuki oleh hantu yang kuat Dia harus dibunuh Selanjutnya mereka mendatangkan pastor yang ahli dalam mengusir setan Yaitu Yang Yun Mo dan Choi Sang Hyun Pastor yang mengatakan dia tidak kerasukan Karena dia tidak bereaksi terhadap Alkitab maupun salib Kemudian bertanya bekas luka apa ini Mo Il memberitahu Hua Pyeong melakukan itu pada dirinya sendiri dengan kekuatannya Mereka pikir Hua Pyeong disiksa Jadi mereka meminta Mo Il untuk membawanya ke dokter Sebelum pergi Pastor Choi memintanya untuk datang ke gereja atau ke rumahnya Jika ada yang ingin dia bicarakan Hua Pyeong berbisik Dia mengatakan Son Dalam perjalanan pulang Pastor Yang menanyakan keadaan Pastor Choi yang tampak sakit Setelah memberitahu dia baik-baik saja Dia memutuskan untuk berjalan pulang ke rumahnya Di rumah ayahnya bertanya kenapa dia pulang Pastor Choi memberitahu ada kabar baik Sebentar lagi dia akan tahu Tiba-tiba terdengar suara anjing mereka menggonggong terus Pastor Choi mengatakan Akan memeriksanya sambil mengambil pemukul baseball Sementara itu Hua Pyeong memberitahu Dia sudah bisa melihat dengan mata kanannya Ayahnya teringat ucapan Sang Dukun Dia langsung mencekiknya Kakeknya menolongnya Dan Hua Pyeong lari keluar Dia melihat alamat rumah Pastor Choi Di rumah Pastor Choi Dia melukai ayah dan ibunya Dia marah pada ayahnya yang memaksanya menjadi pastor Padahal dia sudah bilang tidak mau menjadi pastor Setelah itu dia datang ke kamar adiknya Choi Yun Choi Yun melihat apa yang dilakukan kakaknya Dia mengunci pintunya Sementara Hua Pyeong berjalan menuju ke rumah Pastor Choi Dia berhenti setelah melihat rumahnya Kebetulan ada polisi yang lewat Polisi itu menghampirinya Hua Pyeong menuju ke rumah Pastor Choi Polisi itu melihat memar di tangannya Kemudian memutuskan datang ke rumah Pastor Choi Sebelum masuk Dia memberitahu putrinya untuk tunggu di mobil Gil Yong tidak menanggapinya Dia malah memalingkan wajahnya Di dalam rumah Pastor Choi berusaha membuka pintunya Sedangkan Choi Yun bersembunyi di bawah tempat tidur Dia berhasil membuka pintunya Dan menemukan Choi Yun Tiba-tiba terdengar pintu rumah diketuk Pastor Choi membukanya Polisi itu bertanya apakah bocah di depan rumahnya Tinggal di sini Pastor Choi memberitahu adiknya ada di dalam Polisi itu melihat darah di tangannya Jadi dia beralasan minta segelas air Dan menunjukkan ID polisinya Setelah memberikan minum Pastor Choi pergi ke kamar kecil Polisi itu menemukan ruangan yang tidak bisa dia buka Karena terganjal kaki dan mencium bau Jadi dia memutuskan menghubungi rekannya minta bantuan Kemudian polisi itu masuk ke kamar Choi Yun dan menemukannya Dia mengajaknya keluar Namun tiba-tiba Pastor Choi menyerangnya Polisi itu menyuruh Choi Yun keluar Dan Pastor Choi memukulnya Giliong menghentikan Choi Yun yang lari Kemudian bertanya di mana ibunya Giliong lari Hoa Pyeong menghentikannya Kemudian mengatakan Dia akan mati jika masuk ke sana Polisi datang Giliong menangis melihat ibunya meninggal Sementara Hoa Pyeong melihat Pastor Choi bicara padanya 20 tahun kemudian Yaitu tahun 2018 di Sangyong Hoa Pyeong menjadi supir taksi Setelah mengantar penumpangnya Hoa Pyeong melihat sosok seperti Pastor Choi Tapi ternyata bukan Kemudian dia datang ke rumah temannya yang seorang dukun Bernama Yuk Gwang Hoa Pyeong bertanya Apakah dia sudah mendapatkan kabar dari teman-temannya di gereja dan kuil Mengenai orang yang kerasukan roh jahat Yuk Gwang memberitahu Tidak banyak orang yang kerasukan hantu yang kuat Kemudian menyuruhnya berhenti mencari Pastor Choi Karena mereka tidak bisa menanganinya Tiba di rumahnya dia menyiapkan buah dan permen kesukaan ibunya Lalu dia bertanya apakah ibunya ada di sini Dulu waktu kecil dia benci melihat arwah Tapi sekarang dia berharap bisa melihat arwah Agar bisa melihat ibunya Hoa Pyeong melihat foto Pastor Choi Kemudian mengatakan akan menangkapnya bagaimanapun caranya Tiba-tiba Hoa Pyeong mendapat penglihatan Setelah sadar dia mencarinya di internet Kesokan harinya dia datang ke tempat itu Seorang pria bertanya apa yang sedang dia lakukan Hoa Pyeong memintanya menghubungi polisi Polisi datang Mereka mengidentifikasi jasad yang ditemukan Dia adalah CEO Seal Service Gil Yong datang melihat TKP dengan rekannya Benama Bong Sang Bong Sang memberitahu Dia tewas karena pendarahan Mereka merasa aneh karena jasadnya basah Dan bertanya-tanya dari mana airnya berasal Gil Yong datang ke kantor Seal Service Dia bertanya apakah perusahaan mereka Pernah membersihkan gorong-gorong waduk Pegawainya memberitahu Mereka melakukannya dua bulan yang lalu Yang membersihkannya pegawai kontrak Bernama Kim Yong Soo Saat membersihkan gorong-gorong waduk Dia terluka Kemudian dia memberitahu Ada supir taksi yang menanyakan hal yang sama Sementara itu Hoa Pyeong di rumah Kim Yong Soo Bertemu dengan istrinya Dia mengaku dari LSM Istri Yong Soo memberitahu Suaminya tercekik di gorong-gorong waduk Yang mengakibatkan kerusakan otak Dia tidak bisa berjalan atau bicara dengan baik Hoa Pyeong menunjukkan foto Pastor Choi Setelah melihatnya dia langsung ketakutan Sebelum pergi Hoa Pyeong minta dia untuk menghubunginya Jika suaminya mulai bersikap Seperti orang yang berbeda Setelah itu Hoa Pyeong melihat Putri Yong Soo Bernama Soo Jin Dia bertanya kenapa tidak masuk ke dalam Soo Jin memberitahu Sikap ayahnya agak aneh belakangan ini Dia seperti orang yang berbeda Setelah mengatakan itu Dia pergi Hoa Pyeong menunggu di mobilnya Gil Yong datang Dia membawanya ke kantor polisi Untuk diintrogasi Karena terekam kamera CCTV Berada di waduk Dan di kantor silservis Gil Yong bertanya Apa yang dia lakukan di waduk Hoa Pyeong memberitahu Punya kemampuan istimewa dari kecil Semalam dia melihat pembunuh Meninggalkan jasad Di gorong-gorong waduk Yang tentu saja Gil Yong tidak mempercayainya Di rumah Yong Soo Dia minta air pada istrinya Lalu istrinya bertanya Apa yang terjadi dengan tangannya Istrinya merasa takut Dia izin berangkat kerja Di depan pintu Yong Soo bertanya Apakah dia akan menghubungi Hoa Pyeong Kemudian berdiri Hoa Pyeong yang masih di kantor polisi Mendapatkan penglihatan lagi Setelah sadar Bong Sang menyuruhnya pergi Mereka sudah memeriksa Kamera dashboard mobilnya Dan tidak menemukan hal yang mencurigakan Hoa Pyeong datang ke rumah Yong Soo Gil Yong sudah tiba lebih dulu Hoa Pyeong langsung membuka pintunya Dan mereka menemukan Jasad isi Yong Soo yang basah Hoa Pyeong memberitahu Suami dan putrinya Tidak ada di rumah Gil Yong menyuruhnya keluar dari TKP Tiba-tiba lampu berkedip Mereka melihat Yong Soo Dan langsung mengejarnya Gil Yong menyerangnya Saat Yong Soo akan melukai Hoa Pyeong Kemudian mereka berkelahi Dan berhasil melumpuhkannya Yong Soo mengaku Membunuh istri dan CEO Seal Service Gil Yong memukulnya Setelah mendengar pengakuannya Hoa Pyeong menggendongnya Karena dia tidak bisa berjalan Kemudian mengunci pintunya Hoa Pyeong membawanya Ke rumah Yuk Gwang Hoa Pyeong memberitahu Dia kerasukan Pak Ildo Mereka harus buru-buru Melakukan pengusiran setan Yuk Gwang tidak mau melakukannya Karena dia setan yang kuat Mereka tidak akan kuat menghadapinya Yuk Gwang akhirnya mendatangkan Pastor yang ahli mengusir setan Yaitu Han Yeok Wang dan Choi Yun Yong Soo tiba-tiba bangun Pastor Han mendekatinya Dia mengatakan Baunya menjijikan Akhirnya mereka mengikatnya Hoa Pyeong dan Yuk Gwang Menunggu di luar Selama proses pengusiran setan Yong Soo mengatakan Pastor Han mengintip putri tirinya Dan merasa bergairah Kemudian dia mengatakan Ternyata dia ada di sini pada Choi Yun Pastor Han menyuruhnya keluar Choi Yun memberitahu Pastor Han akan melakukannya sendiri Tiba-tiba terdengar pintu di gedor Hoa Pyeong memberitahu Yong Soo dirasuki setan Dia sedang menjalani ritual pengusiran setan Pastor Han keluar Dia memberitahu ritualnya sudah selesai Gil Yong memborgolnya Hoa Pyeong melihat Yong Soo bicara padanya Kemudian memberitahu Berhati-hatilah dengan matanya Hoa Pyeong memberitahu Sepertinya mereka gagal mengusir setannya Dalam perjalanan pulang Pastor Han memberitahu Hoa Pyeong memancing sesuatu yang sangat berbahaya Dia minta Choi Yun jangan ikut campur Tiba-tiba dia berjalan ke tengah dan tertabrak Di ruang interogasi Yong Soo minta air Kemudian menggaruk lehernya hingga luka Yong Soo matakan merasa gatal sejak hari kedatangannya Dia datang dari laut Dia adalah Pak Gildo Kemudian melukai matanya Mereka buru-buru membawanya ke rumah sakit Hoa Pyeong melihatnya dan mendapatkan pelihatan Di mana putrinya berada Gil Yong menyadarkannya Dia bertanya bagaimana dia bisa tahu Yong Soo akan melukai matanya Hoa Pyeong memberitahu Yong Soo kerasukan Dirinya bisa melihat yang dilakukan orang yang kerasukan Semua jasad yang dibunuh roh Pak Gildo Basah karena air laut Seperti jasad yang mereka temukan di gorong-gorong waduk Dan istri Yong Soo Kemudian orang yang kerasukan itu akan mengakhiri hidupnya Dengan melukai matanya Mereka harus melakukan pengusiran setan Kemudian memberitahu Putri Yong Soo masih hidup Selanjutnya Hoa Pyeong bertanya Di mana putrinya Dan kenapa dia memilih keluarga yang tidak berdosa ini Dia mengatakan Yong Soo menginginkan keluarganya mati Dan akan mengakhiri hidupnya Karena merasa putus asa Tidak bisa melakukan apa-apa Setelah kecelakaan itu Hoa Pyeong keluar untuk menghubungi Yu Guang Yu Guang memberitahu mengenai kematian Pastor Han Hoa Pyeong datang ke pemakaman Dia memberitahu pengusiran setannya gagal Pastor Han dibunuh oleh Son Hoa Pyeong minta Choi Yun melakukan pengusiran setan Karena tidak ada yang bisa melakukannya lagi Selain itu Putri Yong Soo masih hidup Dia dikurung di suatu tempat Nyawa gadis itu dalam bahaya Choi Yun menolak melakukan pengusiran setan Di rumah sakit Yu Guang terpaksa melakukan ritual pengusiran setan Atas permintaan Hoa Pyeong Tiba-tiba Yong Soo bangun Dan Yu Guang mendapatkan penyataan dirinya mati mengenaskan Choi Yun datang Menyuruh mereka keluar Dia akan menanganinya sendiri Hoa Pyeong dan Giliong akan pergi ke TKP Dia menyuruh Yu Guang berjaga dan jangan biarkan siapapun masuk selama ritual Hoa Pyeong mencari perantara yang dipakai Pak Gildo Untuk merasuki tubuh Yong Soo Giliong menemukan buku tangan berbagi Dengan foto Pastor Yang Sementara Hoa Pyeong mendapatkan penglihatan Di rumah sakit Choi Yun memulai ritualnya Yong Soo mengatakan menabrak Pastor Han dengan mobil Choi Yun terus berdoa Mengabaikan ucapan Yong Soo Yang berusaha mempengaruhinya Agar berhenti melakukan ritual Choi Yun menutup mulutnya Sambil terus berdoa Tiba-tiba Yong Soo diam Kembali ke Hoa Pyeong Dia melihat Yong Soo mencuci tangannya Dan melakukan hal yang sama Tubuhnya bergerak seakan-akan dia adalah Yong Soo Giliong bertanya ada apa Hoa Pyeong mengabaikannya Dia melihat Soo Jin di depan pintu Di rumah sakit Yong Soo menunjuk tirai Saat membalikkan tubuhnya Yong Soo mencekiknya Yong Soo matakan Semua orang di sekitar Hoa Pyeong akan mati Dia sama seperti mereka Sementara Hoa Pyeong tiba-tiba mencekik Giliong Dalam penglihatannya Yong Soo mencekik Soo Jin Choi Yun mengeluarkan salibnya Sementara Hoa Pyeong melempar Giliong Dan mereka berkelahi Giliong berusaha menyadarkan Hoa Pyeong Kemudian memborgulnya Hoa Pyeong memberitahu Dia bereaksi terhadap orang yang kerasukan Karena itu dia bisa melihat pembunuhan Dia menunjukkan reaksi yang kuat Karena ini adalah TKP pembunuhan Dia baru saja melihat Yong Soo dan putrinya Hoa Pyeong memohon agar Giliong percaya padanya Dia menyuruhnya untuk melihat di dalam penyedot asap Di rumah sakit Choi Yun memborgul tangan Yong Soo Dan menaruh salib di bawah tubuhnya Menyuruhnya keluar dari tubuh Yong Soo Kemudian menyiram air suci Sambil bertanya siapa roh kuat yang memerintahnya Yong Soo menyebut Pak Gildo Dia muncul di belakang Choi Yun Sementara Hoa Pyeong dan Giliong membakar burung gagaknya Dalam sekejap darah di tangan Choi Yun menghilang Dan dia melanjutkan doanya Ritual berakhir ketika Yong Soo mengeluarkan air dari mulutnya Choi Yun keluar Dia mengatakan Yong Soo akan memberitahu di mana putrinya berada Kemudian pergi Hoa Pyeong dan Giliong langsung menuju ke lokasi di mana Soo Jin berada Dan berhasil menemukannya Kesokan harinya Choi Yun datang menemui Yong Soo Dia memeriksa apakah Yong Soo masih kerasukan Di kantor polisi Bong Sang memberitahu Jaksa membebaskan Yong Soo dari tuntutan Karena dengan tubuhnya yang lumpuh Tidak mungkin dia melakukan kejahatan itu Giliong datang ke rumah sakit Dia melihat Hoa Pyeong menenangkan Soo Jin Hoa Pyeong mengatakan jangan khawatir Ayahnya tidak akan bersikap aneh sekarang Kemudian menjelaskan yang melakukan itu pada ibunya Dia dirasuki oleh sesuatu yang jahat Hoa Pyeong menceritakan masa lalunya yang pernah dirasuki Dan melakukan sesuatu yang buruk pada keluarganya Tapi dia tidak ingat jadi ayahnya mungkin sama dengannya Ayahnya yang paling sakit dan menderita Dan menerita dibandingkan orang lain Jadi sebaiknya dia menemui ayahnya Keluar dari ruangan Giliong mengajak Hoa Pyeong makan Giliong memberitahu Yong Soo tidak akan didakwa Dan akan bebas Hoa Pyeong memberitahu Yong Soo hanya korban Dia berharap Son hanya merasuki orang jahat Son adalah Pak Gildo Dia roh kuat Yang mengontrol roh yang lemah Dan roh lemah merasuki manusia Saat kecil dirinya dirasuki Pak Gildo Karena itu dia bisa melihat hal aneh Sekarang Pak Gildo sudah merasuki orang lain Dan dia terus membunuh orang-orang Mereka harus menangkap Pak Gildo Selanjutnya Hoa Pyeong datang ke rumah Choi Yun Dia tahu alamatnya dari Dewan Paroki Hoa Pyeong datang untuk berterima kasih atas pertolongannya Choi Yun bertanya apakah dia melakukan sesuatu Saat melakukan ritual tiba-tiba roh yang mengendalikan Yong Soo menghilang Hoa Pyeong mengatakan saat roh kuat kehilangan kekuatannya Roh lemah menjadi semakin lemah Roh jahat itu bernama Pak Gildo Dia yang membunuh Pastor Han Choi Yun bertanya di mana Pak Gildo Hoa Pyeong memberitahu Pak Gildo merasuki tubuh seseorang selama 20 tahun terakhir Dan sekarang dia sedang mencarinya Hoa Pyeong akan mengabarinya jika menemukan Pak Gildo Selanjutnya Hoa Pyeong datang ke rumah kakeknya Mereka makan bersama dan malam itu Hoa Pyeong menginap Kakeknya melihat bekas lukanya Lalu dia duduk di luar Hoa Pyeong terbangun Dia minta kakeknya jangan menunggu ayahnya lagi Ayahnya tidak akan kembali Kesokan harinya Hoa Pyeong mencari informasi mengenai adik Pastor Choi Dia datang ke sekolah di desanya dan mengaku sebagai reporter Gurunya memberitahu nomor ponselnya tidak bisa dihubungi Sepertinya dia mengganti nomor ponselnya Selama sekolah dia tidak punya teman Tidak berbicara dengan siapapun seperti orang bisu Menyendiri di kamarnya, dirundung teman-temannya Dan mencoba mengakhiri hidupnya Hoa Pyeong menunjukkan foto Pastor Choi Guru itu mengatakan tidak pernah melihatnya Pada malam harinya Hoa Pyeong mendapatkan penglihatan sebuah taksi Dengan gantungan boneka Dan di bagasi mobilnya ada seorang wanita yang terluka Kesokan harinya Hoa Pyeong memberitahu hal ini pada Gil Young Namun dia tidak percaya Hoa Pyeong mengatakan melihat dengan jelas seorang wanita mati di dalam bagasi Gil Young memberitahu tidak ada laporan kasus itu Hoa Pyeong mengatakan itu karena jasadnya belum ditemukan Kemudian meminta Gil Young memeriksa daftar orang hilang Dengan ciri-ciri wanita berambut pendek berusia 20 tahunan Dia memakai celana jeans dan kemeja putih Gil Young memeriksanya di sistem kepolisian Mereka memberitahu menerima laporan orang hilang hari ini Dan ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan Gil Young Namanya Kim Yeon Soo Memakai kemeja putih dan celana jeans Dia juga punya tato bunga di bahu Sementara Hoa Pyeong memeriksa taksi Dengan gantungan boneka monyet di kaca Kemudian Gil Young memberitahu Hoa Pyeong memang benar dia hilang Terakhir dia terlihat dua hari yang lalu bersama seorang teman Hoa Pyeong mengatakan pembunuhnya adalah supir taksi Setelah itu Hoa Pyeong bertanya pada supir taksi Apakah pernah melihat taksi dengan boneka monyet di kaca depannya Dan memeriksa setiap taksi yang dia temui Karena merasa lelah dia berhenti dan mendapatkan penglihatan Pembunuhnya sedang mendarai taksi sambil mendengarkan musik Dia mengambil penumpang Tiba-tiba ada motor yang menyalip dan taksi ngerem mendadak Wanita itu bertanya kenapa lewat sini Tiba-tiba Hoa Pyeong sadar Dia melihat motor yang menyalip tadi Dan langsung menyuruh penumpangnya turun Hoa Pyeong mengikuti rute taksi itu Kemudian berhenti sebentar Beruntungnya taksi yang dia cari lewat Dan dia langsung mengikutinya Kemudian berhenti di depannya Hoa Pyeong keluar Tapi taksi itu malah kabur Terjadi aksi kejar-kejaran Dan berakhir dengan kecelakaan Hoa Pyeong sadar Dia melihat pelaku sudah kabur Kemudian membuka bagasi mobilnya Setelah itu dia menghubungi Gil Young Memberitahu menemukan pelakunya Tiba-tiba pelakunya memukulnya Hingga terdengar bunyi klak sentrak Dan dia kabur Hoa Pyeong sadar di rumah sakit Yoo Gwang sangat senang Hoa Pyeong sudah sadar Dan tidak mengalami cedera parah Gil Young menemui Hoa Pyeong Hoa Pyeong memberitahu Pelakunya melukainya Dan dia menemukan jasad wanita Di bagasi mobilnya Supir taksi itu menculik Dan membunuh wanita Mereka kemudian melihat rekaman Kamera dashboard taksinya Gil Young matakan Itu taksi palsu Jadi plat nomernya pasti palsu juga Hoa Pyeong memohon Agar Gil Young mencari taksi itu Gil Young matakan Tidak melihat jasadnya Jadi rekaman itu Tidak bisa membuktikan Supir itu menculik Dan membunuh wanita itu Hoa Pyeong memberitahu Pelakunya sudah membunuh Tiga orang Jika tidak mereka hentikan Pelakunya akan membunuh lagi Selanjutnya Gil Young pergi ke tempat Rongsokan mobil Pemiliknya bernama Min Sang Dia mengatakan Mobil ini sudah dibongkar Dan plat nomernya Sudah dihapus Mereka kemudian Mencari Min Go Yang bertanggung jawab Menghapus plat nomer Gil Young menemukan mobilnya Lalu melihat Seseorang mengintip Dan mengejarnya Gil Young memukulnya Kemudian bertanya Kenapa dia kabur Min Sang melindungi Min Go Yang ternyata adalah adiknya Dia memberitahu Min Go tidak bisa mengemudi Dan tidak punya SIM Selanjutnya Gil Young bertemu Hoa Pyeong Dia bertanya Mengenai ciri-ciri korban ketiga Dan dimana wanita itu Naik taksinya Setelah memberitahu Hoa Pyeong bertanya Dimana taksi ilegal itu Berada sekarang Gil Young memberikan Alamat tempat Rongsokan mobil Pada Hoa Pyeong Esokan harinya Hoa Pyeong datang Bersama Yuk Wang Hoa Pyeong beralasan Dia ingin mengganti Kondesor Dan spakbot mobilnya Jadi Dia minta izin Melihat-lihat di luar Mereka melihat Min Go Menggaruk lehernya Hoa Pyeong bertanya Apa yang sedang Dia dengarkan Hoa Pyeong terkejut Mendengar lagu yang sama Dengan yang diputar Di dalam taksi Si pelaku Min Sang bertanya Apa yang mereka lakukan Hoa Pyeong menjelaskan Min Go Kerasukan Yuk Wang memberitahu Mereka ingin menolongnya Sementara Hoa Pyeong Menemukan buku tangan berbagi Dengan foto pendeta yang Min Sang melarangnya Menyentuh bukunya Hoa Pyeong bertanya Apakah Min Go Bersikap aneh Dan bicara dengan mata yang aneh Min Sang menyuruh mereka keluar Dia berfikir Mereka adalah pengikut Agama sesat Hoa Pyeong mengingatkan Adiknya dalam bahaya Jika dibiarkan Min Sang mengancam Akan menghubungi polisi Jadi Yu Gwang mengajak Hoa Pyeong pergi Di luar Hoa Pyeong menyuruh Yu Gwang mengawasi Min Go Sementara dia pergi Menemui Pastor Yang Di tempat yang lain Gil Yong memeriksa Kamera CCTV Dia menemukan korban Yang diculik Pegawai minimat Mengenalnya Karena dia selalu datang Dan membeli agar-agar Untuk anaknya Wanita itu Bernama Yumi Gil Yong mendapat informasi Bahwa hari ini Yumi bolos kerja Lalu dia pergi ke rumahnya Di rumahnya Dia bertemu dengan putrinya Gil Yong menunjukkan ID-nya Kemudian bertanya Apakah ibunya ada di rumah Gadis kecil itu memberitahu Ibunya tidak ada di rumah Dan dia tidak pulang semalam Gil Yong bertanya lagi Apakah ada orang dewasa di dalam Gadis kecil itu menjawab Tidak ada Di gereja Pastor Yang ingat Dengan Hua Pyeong Hua Pyeong memberitahu Mencari Pastor Choi Kemudian bertanya Apakah dia pernah mendengar kabar Mengenai Pastor Choi Setelah insiden itu Dia mencari roh Yang merasukinya dulu Yaitu Pak Gildo Pastor Yang memberitahu Dia tidak pernah mendengar kabarnya Dan berhenti menjadi Pastor pengusir setan Setelah insiden itu Selanjutnya Hua Pyeong bertanya Apakah dia mengenal Kakak beradik Di tempat rongsokan mobil Pastor Yang mengenal mereka Karena tangan berbagi Mendukung mereka Hua Pyeong memberitahu Adiknya dirasuki Pak Gildo Pastor Yang memberitahu Waktu kecil Dia dianiaya oleh ibunya Dia menderita Gangguan kepribadian Dan dokter Mendiagnosis Bahwa dia takut Dan membenci wanita Hubungan Kakak beradik itu akrab Tapi saat ibunya Memukulinya Kakaknya malah kabur Jadi dia membenci Kakaknya juga Hua Pyeong mengajukan Pertanyaan terakhir Apakah dia tahu Dimana adik Pastor Choi tinggal Hua Pyeong memberitahu Ucapan Yongsu Bahwa Pastor Choi Akan menemui Adiknya Mungkin Dia akan mencoba Membunuh Adiknya lagi Di tempat rongsokan Minggu marah Dia bertanya Kenapa dulu Kakaknya meninggalkannya Saat ibu mereka Memukulinya Min Sang buru-buru keluar Di depan pintu Ada Yuguang Dia memberitahu Akan membantunya Selanjutnya Hua Pyeong minta Bantuan Choi Yun Choi Yun izin Melihat tangannya Kemudian menaruh Kain putih Di telapak tangannya Setelah itu Dia keluar Choi Yun memberitahu Minggu sakit Dia suka berhalusinasi Melukai dirinya Dan punya banyak Kepribadian Minggu membutuhkan Psikoterapi Dia tidak kerasukan Kalau dia kerasukan Dia akan bereaksi Terhadap salib Yang disembunyikan Tiba-tiba Burung gagak Terbang ke arah mereka Dan lebih banyak lagi Burung gagak Yang jatuh Sementara itu Giliong datang lagi Ke rumah Yumi Kali ini Yumi ada di rumah Giliong melihat Bekas luka Di tangan Yumi Lalu Dia menceritakan Penculikannya Yumi bisa lolos Karena bagasi Mobilnya rusak Setelah kecelakaan Jadi dia bisa keluar Dari bagasi Dia lari Dan bersembunyi Di balik pohon Pria itu Menyuruhnya keluar Dan melarangnya Menelpon polisi Jika melakukannya Dia akan Membunuhnya Giliong bertanya Apakah dia ingat Di mana tempatnya Yumi memberitahu Melihat banyak Mobil tua Di tempat Rongsokan Mereka mulai Melakukan ritual Choyun menempelkan salib Di punggung Minggu Sambil berdoa Tiba-tiba Lampunya mati Choyun mengatakan Mereka salah Minggu tidak Bereaksi Saat dibacakan doa Dia tidak Kerasukan Hua Pyeong Memperlihatkan Foto Pastor Choi Dia bertanya Apakah pernah Bertemu Dengannya Choyun melihat Fotonya Dia bertanya Kenapa Hua Pyeong Punya Foto ini Tiba-tiba Lilinnya mati Minsang Menyenter mereka Terlihat Minggu Menghilang Minggu Mengarahkan Senjatanya Ke leher Choyun Hua Pyeong Minta Minsang Untuk Menghentikan Adiknya Kembali Ke Yumi Dia menceritakan Pria itu Bicara sendiri Membuatnya Takut Dia minta Diturunkan Dan setelah Diturunkan Muncul Pria yang Lainnya Dari dalam Bagasi Mobil Pelakunya Ada dua Di tempat Rongsokan Hua Pyeong Membaca Pikiran Minsang Ternyata Yang kerasukan Adalah Minsang Sementara Di jalan Giliong Minta Bongsang Datang Ketempat Rongsokan Dan Memberitahu Kakak Beradik itu Bekerjasama Melakukan Penculikan Dan Pembunuhan Kemudian Giliong Menghubungi Hua Pyeong Dia mengatakan Hua Pyeong Benar Wanita itu Diculik Dan dia kabur Giliong menyadari Dia bukan bicara dengan Hua Pyeong Lalu bertanya siapa dia Minsang menutup teleponnya Lalu dia minum dari galon Kemudian bertanya kenapa Hua Pyeong terus mengikutinya Kakeknya akan sedih Jika cucu satu-satunya mati Setelah itu Minsang menendang adiknya Kemudian mengatakan Adiknya harus dipukul Supaya jerah Lalu bicara pada Choi Yun Dia seharusnya mendengarkan kakaknya Jadi polisi wanita itu Tidak akan mati Hua Pyeong terkejut Mendengarnya Dia langsung melihat Ke arah Choi Yun Kemudian bertanya Apakah dia adik Pastor Choi Choi Yun balik bertanya Bagaimana dia bisa tahu Tiba-tiba Minsang masuk Membawa pemukul Dan terlihat Giliong tiba di depan Tempat rongsokan Hua Pyeong bertanya Bagaimana dia bisa kerasukan Dia menjawab Minsang penuh dendam Dan kebencian Melebihi adiknya Ibunya membuat mereka kelaparan Mengurung mereka Dan menghajar mereka Jadi dia membunuh Wanita-wanita itu Karena benci dengan ibunya Tapi semuanya Diawali oleh adiknya Minggu menyukai Seorang wanita Tapi wanita itu Menolaknya Jadi dia menghajarnya Hingga wanita itu mati Minsang melihat Kejadian itu Saat itulah Mereka datang Ketubuh pria ini Hua Pyeong bertanya Kapan dan dimana Dia bertemu Pak Kildo Minsang mengatakan Dia tidak akan Pernah menemukannya Karena dia akan Membunuh mereka sekarang Giliong datang Tepat pada waktunya Mereka berkelahi Hua Pyeong memberitahu Orang yang keluar Yang kerasukan Giliong mengejarnya Namun gagal Karena ban mobilnya Ditusuk obeng Kemudian Dia membuka Ikatan mereka Lalu Giliong bertanya Siapa yang mengangkat Teleponnya tadi Hua Pyeong menjawab Minsang Di rumah Yumi Putrinya tidak mau Minum obat Karena rasanya Pait Dia mau minum obat Jika diberi permen Yumi pergi ke minimarket Membeli permen Minsang mengikutinya Yumi sadar diikuti Dia buru-buru lari Giliong diberitahu Yumi pergi ke minimarket Mereka mencari Yumi Tapi tidak berhasil Menemukannya Sementara Yumi Terus lari Dan tertangkap Saat membuka Pintu rumahnya Hua Pyeong dan Giliong Kembali ke rumah Yumi Dan menyadari Mereka terlambat Giliong menghubungi Bong Sang Yang sedang menangkap Minggu Dia bertanya pada Minggu Kemana kakaknya pergi Sementara Minsang membawa Yumi ke rumah Ibunya Choyun membujuk Minggu Dia memberitahu Dulu kakaknya Juga kerasukan roh Dia baik Dan pendiam Tapi tiba-tiba Dia berubah Jika ingin Kakaknya kembali Minggu harus Memberitahu Dimana kakaknya Berada Tiba-tiba Ibu Minsang Mengetuk pintunya Menyuruh Minsang Membuka pintunya Saat dibuka Mereka menyerangnya Giliong memborgolnya Dan membawanya Ke mobil Dia akan membawanya Ke kantor polisi Hua Pyeong Minta waktu Untuk mengusir setannya Jika Giliong Membawanya sekarang Dia akan mencoba Mengakhiri hidupnya Tiba-tiba Minsang Menggigit jarinya Agar bisa lepas Dari borgol Kemudian Mengakhiri hidupnya Polisi datang Ibu Minsang Menyuruh mereka Cepat pergi Dia terlihat Tidak peduli Dan tidak sedih Anak-anaknya Telah membunuh orang Dan putra pertamanya Tewas Kesokan harinya Giliong memberitahu Minggu akan didakwa Karena melakukan Pembunuhan Namun Hukumannya Akan dikurangi Karena dia gila Kemudian Giliong Matakan Dia tidak bisa Mempercayai Apa yang dia Lihat belakangan Ini Giliong bertanya Apakah Pak Hildo Yang mengubah Orang-orang Menjadi Seperti itu Hukum membenarkan Pak Hildo Menyusup Ke sisi gelap Dan kelemahan Seseorang Kemudian Mengambil alih Jiwa mereka Oleh sebab itu Kakak beradik itu Membunuh wanita Dan kebencian mereka Pada wanita Berasal dari Siksaan Ibu mereka Giliong bertanya Lagi Kenapa Hukum mencari Pak Hildo Hukum mengatakan Seseorang harus Menghentikannya Kemudian Hukum mengucapkan Terima kasih Dia pasti sudah mati Jika Giliong Tidak datang Giliong bertemu Choyun Dia terlihat dingin Padanya Karena dia benci Pastor Choyun mengucapkan Terima kasih Karena sudah Menyelamatkannya Giliong dengan datar Menjawab Bahwa itu adalah Tugasnya Sebagai detektif Selanjutnya Hukum memberitahu Orang yang terakhir Dirasuki Pak Hildo Adalah Pastor Choy Choyun tidak percaya Kakaknya dirasuki Pak Hildo Dia akan pura-pura Tidak mendengar Perkataannya Hukum matakan Dia bukan Kakaknya lagi Dia adalah Pak Hildo Besokan harinya Choyun diberitahu Pastor Yang Bahwa jasad Kakaknya ditemukan Di bukit kecil Dekat rumahnya dulu Choyun kemudian Memberitahu Hukum Wapyong datang Ke TKP Tapi dilarang mendekat Sementara itu Giliong diberitahu Kepala Kepolisian Geyangjin Bernama Liguanje Mengenai penemuan jasad Pelaku pembunuh Ibunya Di tempat yang lain Choyun melihat Rangka kakaknya Pastor Yang Memberitahu Kakaknya Mengairi hidupnya Choyun merasa aneh Kakaknya ditemukan Terkubur di tanah Padahal dia Mairi hidupnya Di kantor polisi Geyangjin Pastor Yang Tidak sengaja Bertemu dengan Politikus Penama Pak Hongjo Hongjo Menyapa Pastor Yang Dengan ramah Choyun bertanya Siapa dia Pastor Yang Memberitahu Dia adalah Pak Hongjo Politikus terkenal Hongjo adalah Penasehat Di organisasi Amal tangan berbagi Yang dirinya Kelola Dan dia adalah Orang yang baik Hongjo Menemui Liguanje Untuk menanyakan Mengenai penemuan jasad Pelaku pembunuhan 20 tahun yang lalu Dia memintanya Untuk menghentikan Penyelidikan Mengenai jasad itu Dengan alasan Reputasi wilayah ini Akan rusak Jika media Memberitakannya Guanje Menolaknya Membuat Hongjo Marah Dia menyuruh Pegawainya keluar Kemudian memaksa Untuk menghentikan Penyelidikan jasad Yang ditemukan Dalam perjalanan pulang Choyun bertanya Kenapa kakaknya Bisa kerasukan Dan membunuh Keluarganya Pastor Yang Memberitahu Kakaknya Tidak ingin Menjadi pastor Jadi dia Membenci orang tuanya Setan menggunakan Emosinya Namun Dia yakin Kakaknya Sangat mencintai Keluarganya Terutama adiknya Pastor Yang Menceritakan Hari itu Ada anak Yang kerasukan Roh Dia datang Untuk melakukan Pengusiran setan Dan kakaknya Adalah pastor Pendampingnya Anak itu Dari keluarga Keturunan Dukun Dia dirasuki Roh Pakildo Anak itu Bernama Yun Huapyong Pada malam harinya Huapyong datang Ke TKP Dan bertemu Dengan Choyun Choyun marah Pada Huapyong Kakaknya kerasukan Karena dia Huapyong membenarkan Dan dia bisa mengerti Jika Choyun Menyalahkannya Tiba-tiba Gilyong datang Mengajak mereka Pergi ke rumah Choyun Gilyong memberitahu 20 tahun yang lalu Ada keluarga yang Dibunuh Di sini Saat itu Seorang detektif Wanita Sedang lewat Dan menyelamatkan Putra keluarga ini Tapi Detektif Wanita itu Tewas di TKP Wanita itu Adalah ibunya Mereka semua Teringat kejadian Malam itu Ibunya tewas Karena berusaha Menyelamatkan Choyun Setelah membunuh Kakak dia menghilang Dan kasusnya Tidak terpecahkan Sejak saat itu Dirinya hidup Menderita setiap hari Dirinya menjadi detektif Karena ingin menangkapnya Tapi ternyata Dia sudah mati 20 tahun yang lalu Huapyong memberitahu Pelakunya bukan Pastor Choy Pastor Choy Rasuki Pak Gildo Saat itu Huapyong menceritakan Dirinya yang kerasukan Pak Gildo Dan Pastor Choy Yang berusaha Mengusir setan Dalam dirinya Saat itulah Pak Gildo Pindah ke tubuhnya Malam itu Dia datang Untuk menemui Pastor Choy Tapi dia merasakan Hal buruk terjadi Jadi Dia tidak bisa masuk Dan hanya berdiri Di sini Lalu Seorang wanita lewat Dan menghampirinya Dia pikir Dirinya adalah Anak yang disiksa Gilyong terkejut Anak itu adalah Huapyong Huapyong membenarkan Ibunya masuk ke rumah itu Karena dirinya Gilyong yang marah Memukul Huapyong Kemudian pergi Meninggalkan mereka Gilyong teringat Malam itu Dijemput ibunya Dari rumah temannya Dia sengaja Pergi ke rumah temannya Tanpa mengabari ibunya Karena dia pikir Ibunya lupa Hari ulang tahunnya Ibunya minta maaf Dan memberitahu Dia tidak lupa Hari ulang tahunnya Kemudian menjelaskan Dia sedang sibuk Dengan kasus Remaja putri Yang menghilang Gilyong diam saja Dia masih kesal Dengan ibunya Walaupun ibunya Sudah berkali-kali Minta maaf Setelah itu Mereka melihat Huapyong berdiri Di dekat rumah Choyun Gilyong teringat Melihat wajah ibunya Sebelum masuk Ke rumah itu Dia merasa Sangat menyesal Mengacukan ibunya Malam itu Padahal Ulang tahun Bukanlah masalah besar Terlebih lagi Dia tidak mengatakan Sepatah kata pun Saat ibunya Minta maaf Jika dia langsung pulang Setelah sekolah Ibunya tidak akan Menjemputnya Jadi mereka Tidak perlu Melewati rumah itu Selanjutnya Huapyong datang Ke rumah kakeknya Kakeknya mengatakan Semua salahnya Sejak saat itu Setiap Memejamkan mata Dia selalu Teringat Kejadian itu Ibunya masih muda Seharusnya Kakeknya yang mati Kakeknya minta Huapyong melupakan Semuanya Dan menjalani hidupnya Karena orang mati Tidak bisa kembali Kesokan harinya Huapyong menemani Choyun mengkremasi Kakaknya Choyun mengatakan Dia tahu Kakaknya kerasukan Tapi dia selalu Menyalahkan kakaknya Membencinya Dan takut padanya Choyun bertanya Apa yang harus Dia lakukan Untuk menemukan Pak Gildo Huapyong memberitahu Jika dia mulai Mencari Pak Gildo Hidupnya tidak akan Normal lagi Di tempat yang lain Seorang wanita Bernama Kim Yun-Hee Menuju ke atap Dia menerima pesan Kemudian membacanya Orang itu Menyuruhnya Membunuh semua orang Di sebuah rumah Gilyong dan Bong Sang Sedang memeriksa TKP Penghuni apartemen itu Bernama Kang Jong-ryol Yang dilaporkan menghilang Di kantor polisi Mereka Menginterogasi Yun-Hee Dia adalah pacar Jong-ryol Yun-Hee memberitahu Mereka sudah putus Dua bulan yang lalu Terakhir kali Dia bicara dengan pacarnya Saat mereka putus Setelah itu Yun-Hee pergi ke gereja Chow Yun diminta Menanganinya Karena dia menunjukkan Gejala kerasukan Yun-Hee memberitahu Tidak merasa Seperti dirinya sendiri Dia merasa Seseorang Mengawasinya Siang, malam Dan kemanapun Dia pergi Dia juga tidak ingat Apa yang sudah Dia lakukan Chow Yun bertanya Apakah dia melihat Sesuatu Dan berhalusinasi Yun-Hee memberitahu Menerima pesan teks Menyuruhnya Membunuh semua orang Chow Yun bertanya Siapa yang mengiriminya pesan Yun-Hee menjawab Tidak tahu Katanya Dia mendapatkan Nomornya Dari seorang pria Chow Yun minta izin Melihat isi pesannya Yun-Hee memberitahu Isi pesannya Hilang Kesokan harinya Chow Yun memintanya Untuk bicara Dengan sekiater Dan datang Ke rumah sakit Sebelum pergi Chow Yun bertanya Siapa pria Yang memberi Nomor teleponnya Yun-Hee menjawab Tidak tahu Siapa pria itu Tapi dia ingat Namanya Pak Gildo Setelah itu Chow Yun bertemu Dengan Hoap Yong Dia menceritakan Mengenai Yun-Hee Sementara itu Gil-Yong datang Ke kantor Jong-Riol Mereka memberitahu Jong-Riol Sudah berhenti Bekerja Sebulan yang lalu Mereka tidak tahu Alasan dia Berhenti apa Tapi dia pikir Mungkin karena Jong-Riol Sulit beradaptasi Pada malam harinya Yun-Hee menerima Pesan lagi Menyuruh Membunuh Semua orang Yun-Hee membalas Tidak bisa melakukannya Orang itu Ngatain Yun-Hee bodoh Dan menyuruhnya Mengairi hidupnya Yun-Hee menangis Tapi tiba-tiba Dia langsung Bercermin Memakai lipstick Dan memasukkan Semua pisau Kemudian pergi Di depan apartemennya Choyun dan Huapyong Sudah menunggunya Yun-Hee memanggil Choyun Anak yatim Dia menyuruhnya Minggir Kemudian pada Huapyong Dia mengatakan Kakeknya akan Segera mati Menyusul Ibu dan neneknya Huapyong bertanya Dimana Pak Kildo Dan mengambil Tasnya Huapyong menemukan Buku tangan berbagi Dari dalam Tasnya Kemudian bertanya Dari mana Dia mendapatkannya Yun-Hee teriak Lalu pura-pura jatuh Choyun berusaha Membantunya Orang-orang yang melihat Menyangka Mereka ingin Melukai Yun-Hee Kemudian Mereka memegang Huapyong dan Choyun Yun-Hee menggunakan Kesempatan ini Untuk lari ke rumahnya Di rumahnya Dia mendapatkan pesan Bunuh semua orang Polisi datang Huapyong berusaha Menjelaskan Bahwa mereka Salah paham Tidak lama Setelah itu Gil-Yong datang Lalu Yun-Hee keluar Dengan luka di tangannya Yun-Hee dibawa ke rumah sakit Sementara Huapyong dan Choyun Dibawa ke kantor polisi Untuk diintrogasi Sebelum pergi Huapyong memberitahu Yun-Hee kerasukan Dia harus mengawasinya Di kantor polisi Polisi bertanya Apa hubungannya dengan Yun-Hee Huapyong memberitahu Mereka anggota paroki Di gereja yang sama Dan Yun-Hee punya masalah kejiwaan Kemudian memberitahu Pastor di sebelahnya Memberikan konseling padanya Tapi tiba-tiba Dia mengamuk Dan saat itu Mereka hanya ingin membantunya Choyun membenarkan Apa yang dikatakan oleh Huapyong Polisi menyuruh mereka menunggu Dia akan memeriksa latar belakang mereka Di rumah sakit Gil-Yong bertanya Apakah dia membunuh pacarnya Dan membuang jasadnya Yun-Hee menjawab Tidak Bong-Sang mengatakan Sepertinya Kondisi kejiwaannya Tidak stabil Dia akan memeriksa Catatan medisnya Gil-Yong memberitahu Mungkin bukan masalah kejiwaan Dia akan bicara lagi Saat Yun-Hee sudah tenang Perawatnya keluar Dia mengatakan Pasien memintanya Untuk menyampaikan Bahwa pacarnya Menunggu di area parkir Dekat rumahnya Dalam perjalanan Gil-Yong tiba-tiba Menghentikan mobilnya Dia menyuruh Bong-Sang Untuk datang sendiri Ke area parkir Sementara dia kembali Ke rumah sakit Di area parkir Bong-Sang menemukan Mobil yang tertutup Saat dia membukanya Dia menemukan Jasad Jong-Riol Sementara Gil-Yong Diberitahu perawat Yun-Hee menghilang Di kantor polisi Huapyong mendapatkan Penglihatan Dia melihat Yun-Hee Melukai seorang pria Kemudian memakai lipstik Dan bersiul Huapyong juga bersiul Sama seperti Yun-Hee Choyun memanggilnya Saat memegang pundaknya Huapyong mencekiknya Gil-Yong datang Dia menyadarkan Huapyong Huapyong memberitahu Pria itu masih hidup Tapi Yun-Hee bilang Akan membunuh semua orang Saat mereka bekerja Besok pagi Huapyong memberitahu Situasi kantornya Gil-Yong tahu Dimana itu Huapyong mengajaknya Menangkap Pak Gildo Bersama-sama Gil-Yong memberitahu Hanya ingin menangkap Yun-Hee Yang telah membunuh pacarnya Bukan Pak Gildo Choyun minta Huapyong Agar tidak menyeret Gil-Yong masuk Kedalam hal ini Karena mereka bisa Membahayakannya juga Selanjutnya Huapyong masuk Ke apartemen Yun-Hee Dia terpaksa Melakukannya Karena mereka harus tahu Apa yang menyebabkannya Kerasukan Dan alasannya Membunuh orang Tiba-tiba terdengar Seseorang membuka pintu Yang datang teman Yun-Hee Dia mencarinya Setelah mendapat informasi Dari rumah sakit Bahwa Yun-Hee menghilang Huapyong bertanya Apakah dia tahu Hal yang membuat Yun-Hee Cemas belakangan ini Temannya menceritakan Jong-ryol diganggu Rekan kerjanya Karena itu Jong-ryol berhenti kerja Padahal mereka Berencana menikah Huapyong dan Choyun Menuju ke kantor Jong-ryol Setelah diberitahu Alamatnya Huapyong meminta Choyun Menghubungi Gil-Yong Gil-Yong tiba Di depan gedung Bong-Sang masuk Lewat pintu belakang Sementara Gil-Yong masuk Dari pintu depan Bong-Sang memeriksa Setiap ruangan Tiba-tiba Yun-Hee ada Di belakangnya Choyun memberitahu Gil-Yong tidak menjawab Teleponnya Sementara Huapyong Mulai bersiu lagi Dia melihat Bong-Sang terluka Choyun menyuruhnya Bangun Dan memutar setirnya Choyun menghubungi Gil-Yong lagi Kali ini Dia mengangkat Teleponnya Choyun memberitahu Huapyong melihat Bong-Sang diserang Dia dalam bahaya Dan menyuruhnya keluar Huapyong melarangnya Masuk Gil-Yong menutup Teleponnya Gil-Yong menemukan Pria itu Saat menghubungi Para medis Yun-Hee menyerangnya Kemudian menariknya Sambil bersiul Yun-Hee mengumpulkan mereka Di satu ruangan Dia memberitahu Harus membunuh Semua orang Di perusahaan ini Itu yang diinginkan Oleh Yun-Hee Mereka semua Menganiaya Dan menyiksa pacarnya Berulang kali Tanpa alasan Saat Jong-Riol kerja Teman-temannya Mengejeknya Mereka mengatakan Jong-Riol tidak andal Dalam pekerjaannya Dan belum berpengalaman Mereka juga memukulnya Dan mengirim pesan Ngatain dia bodoh Dan tidak berguna Lebih baik Jika dia mengairi hidupnya Karena hal itu Dia berhenti dari pekerjaannya Tapi dia tidak kuat Menahan stres Hingga suatu hari Yun-Hee menemukan jasadnya Di kamar mandi Setelah kejadian itu Yun-Hee mencoba Mengairi hidupnya Saat itulah Mereka datang Mereka berbisik Di telinganya Agar Yun-Hee membunuh Semua orang Kemudian Dia menuju ke pria itu Gil-Yong mencegahnya Membunuh pria itu Saat dia akan Membunuh Gil-Yong Terdengar suara Hwapyong dan Choyun Memanggil nama Gil-Yong Dia kabur Setelah mengetahui Choyun datang Mereka berdua Melihat Yun-Hee lari Lalu mengejarnya Hwapyong menggunakan Taksinya Berhasil Menghentikannya Yun-Hee mencekiknya Dan Choyun Menempelkan salib Lalu berdoa Kemudian Yun-Hee Tidak sadarkan diri Choyun menyuruhnya Pergi mencari Gil-Yong Hwapyong berhasil Menemukannya Dan membuka borgolnya Kemudian Menghubungi ambulans Sementara Choyun Membawanya Untuk melakukan Ritual pengusiran setan Dan Gil-Yong Berhasil menemukan Bong-Sang Choyun menyiapkan Peralatannya Yun-Hee berusaha Mempengaruhinya Dengan mengatakan Choyun akan mati Karena Hwapyong sama seperti Kakak, ibu, dan ayahnya Semua orang Didekat Hwapyong akan mati Karena dia sama Seperti mereka Kemudian Yun-Hee pura-pura Sadar Dia merasa sakit Dan minta dilepaskan Choyun melepaskan Penikatannya Saat itulah Hwapyong datang Menyadarkan Choyun Yun-Hee minta Dibebaskan Hwapyong dan Gil-Yong Memegangnya Choyun memulai Ritualnya Dan membaca doa Yun-Hee minta Tolong pada Pak Gildo Untuk membunuh Mereka semua Hwapyong batanya Dimana Pak Gildo Siapa yang dirasuki Oleh Pak Gildo Setelah Pastor Choy Dan apa hubungannya Dengan tangan berbagi Yun-Hee mengatakan Mereka akan saling Memukul dan menusuk Sampai mati Choyun melanjutkan doanya Tiba-tiba keluar darah Choyun memanggil Yun-Hee Dia mengatakan Yun-Hee tidak ada di sini Saat pacarnya mati Dia ingin mahiri hidupnya Jadi sekarang Dia milik mereka Choyun memanggil Yun-Hee lagi Dia menyuruhnya bertahan Dan mengatasi roh yang merasukinya Demi bayi yang ada Di dalam kandungannya Mereka tahu Dari teman Yun-Hee Bahwa dia mengandung Anak Jong-Riol Hua Pyong memperlihatkan Foto mereka Walaupun sudah kehilangan pacarnya Dia harus menyelamatkan bayinya Dia harus hidup Agar bayi itu bisa hidup Choyun melanjutkan doanya Dan akhirnya Yun-Hee selamat Kemudian Hua Pyong menaruh fotonya Di tangan Yun-Hee Kesokan harinya Gileong memberitahu Detektif Bongsan dan Yun-Hee Dibawa ke rumah sakit Yun-Hee akan ditahan Dan dibawa ke pengadilan Atas penyerangan yang dilakukannya Hua Pyong mengatakan Yun-Hee tidak bersalah Itu salah Pak Gildo Gileong mengajak mereka berdua Menangkap Pak Gildo Dia sudah tidak tahan Melihat Pak Gildo Mengubah orang-orang Tidak berdosa Menjadi pembunuh Hua Pyong memperingatkan Begitu mulai Dia tidak bisa menyerah Sampai mereka atau dia yang mati Gileong mengatakan Tidak akan berhenti Dia akan berusaha Sampai menangkapnya Dalam perjalanan pulang Hua Pyong minta maaf Pada Gileong Jika dia tidak berdiri Di jalan 20 tahun yang lalu Ibunya tidak akan meninggal Selanjutnya Choyun menemui Pastor Yang Dia memberitahu Semua orang yang dirasuki Pak Gildo Memiliki buku tangan berbagi Pastor Yang mengatakan Tidak mungkin ada hubungan Antara tangan berbagi Dengan Pak Gildo Karena tangan berbagi Adalah organisasi sukarela di gereja Kemudian Pastor Yang melarangnya Mengejar Pak Gildo Karena akan membahayakannya Choyun memberitahu Memilih menjadi pastor Untuk menemukan kakaknya Setelah tahu kakaknya sudah meninggal Dia memilih untuk mencari Pak Gildo Selanjutnya di TKP Ditemukannya jasad Pastor Choi Hoa Pyeong datang bersama Yu Guang Hoa Pyeong minta bantuan Yu Guang Untuk melihat roh Pastor Choi Setelah mengucapkan doa-doa Dia melihat lagi dirinya yang mati mengenaskan Kemudian menggali tanah dengan tangannya Mereka menemukan jasad Lalu melaporkannya pada polisi Hoa Pyeong bertanya jasad siapa itu Dia tadi melihat ada tanda pengenalnya Di kantor Lee Guan Jae Detektif melaporkan bahwa itu adalah jasad seorang gadis Yang menghilang 20 tahun yang lalu Dia murid SMA bernama Sung Hyun Joo Dahulu kasusnya ditutup Karena polisi berasumsi bahwa dia kabur dari rumah Di sebuah tempat makan Hoa Pyeong menghubungi Gil Yong Dia memberitahu sedang ada di Gyeongjin Untuk mencari informasi terkait Pastor Choi Kemudian memberitahu menemukan jasad seorang gadis Di dekat jasad Pastor Choi ditemukan Gadis itu menghilang 20 tahun yang lalu Nama gadis itu Song Hyun Joo Gil Yong mengatakan itu kasus terakhir ibunya Setelah itu Gil Yong membuka kotak Yang berisi barang-barang ibunya Dalam catatan ibunya Dia menemukan foto Hyun Joo Kemudian membaca nama yang dilingkari Yaitu Pak Hong Joo Sementara Choi Yoon memeriksa buku tangan berbagi Dan foto-foto anggotanya Dia melihat foto Pak Hong Joo bersama Yong Soo Dan kakak beradik Min Sang dan Min Go Di tempat yang lain Pak Hong Joo sedang membagikan makanan Dalam acara berbagi makanan Dalam wawancaranya dengan reporter Dia mengatakan sangat senang bisa membantu orang-orang lewat tangan berbagi Kemudian mereka foto bersama Wajahnya berubah setelah mendengar bisikan pegawainya Ri Guan Jae memberitahu mengenai penemuan jasad Hyun Joo Pak Hong Joo bertanya kenapa dia memberitahu hal ini padanya Kemudian menutup teleponnya dan mengamuk 20 tahun yang lalu Terlihat seseorang sedang menggali Kemudian mengubur jasad Hyun Joo Di kantor polisi Geang Jin Geleong menemui Guan Jae Dulu Guan Jae adalah rekan kerja ibunya Saat menyelidiki kasus Hyun Joo Guan Jae menjelaskan Kasusnya terjadi 20 tahun yang lalu Dan batas waktu penuntutannya sudah keadaan luarsa Geleong memberitahu Melihat di catatan ibunya Nama tersangkanya adalah Pak Hong Joo Guan Jae mengatakan Itu hanya klaim ibunya yang tidak ada dasarnya Pada malam itu Seorang penjaga sekolah bernama Kim Nosok Bersaksi bahwa dia melihat Pak Hong Joo dan Hyun Joo Tapi tidak lama kemudian Dia mengubah kesaksiannya Geleong mengatakan Pak Hong Joo adalah putri direktur SMA itu Jadi penjaga sekolah itu mengubah kesaksiannya karena takut Dia minta Guan Jae untuk menyelidikinya kembali Kemudian bertanya di mana penjaga sekolah itu berada sekarang Guan Jae menjelaskan ibunya salah Dia mengklaim Pak Hong Joo tersangka pembunuhan tanpa bukti Dan jika mereka mencari masalah dengan Pak Hong Joo Mereka akan kehilangan pekerjaan Sementara itu Choi Eun memberitahu mengenai Pak Hong Joo Tinggal di Gyeong Jin 20 tahun lalu Dan SMA Gyeong Jin dulu adalah milik keluarganya Saat kasus Pastor Choi terjadi Pak Hong Joo masih tinggal di Gyeong Jin Sejauh ini satu-satunya orang yang berhubungan dengan orang yang kerasukan Adalah Pak Hong Joo Selanjutnya Hua Pyong menghampiri Gyeong yang keluar dari kantor polisi Gyeong Jin Dia memberitahu orang-orang yang kerasukan berhubungan dengan Pak Hong Joo Anggota Dewan lewat organisasi Tangan Berbagi Gyeong mengatakan kebetulan sekali tersangka pembunuhan Hyun Joo adalah Pak Hong Joo Sementara itu Choi Eun menemui Pastor Yang Dia bertanya apakah dia pernah menyadari hal aneh pada Pak Hong Joo Karena dia berkaitan dengan orang-orang yang kerasukan Pak Kildo Pastor Yang mengatakan tidak masuk akal jika Pak Hong Joo adalah Pak Kildo Karena dia sangat taat dan selalu datang ke gereja Di tempat yang lain, Hua Pyong dan Gyeong pura-pura menjadi wartawan Mereka menemui nenek Hyun Joo Neneknya memberitahu dulu dia terus mengatakan bahwa Hyun Joo tidak kabur Tapi tidak ada yang mempercayainya Tidak ada yang mau menulis berita tentang kasusnya Hyun Joo menghilang begitu saja tanpa meninggalkan pesan dan sepatah katapun Dia selalu pulang ke rumah setelah sekolah Mana mungkin gadis Tuli berniat kabur dari rumah Hua Pyong menunjukkan foto Pak Hong Joo Nenek itu mengatakan belum pernah bertemu dengannya Ji Leong bertanya apakah dulu ada orang yang mencurigakan datang ke sini Nenek itu menjawab hanya seorang polisi wanita yang datang ke sini setiap hari Dia satu-satunya orang yang mempercayai mereka Tapi tidak lama dia mendengar polisi wanita itu meninggal saat bertugas Pada malam harinya Choi Yoon melihat Hong Joo datang ke gereja Choi Yoon duduk di belakang melihat Hong Joo berdoa Selanjutnya Hua Pyong dan Gil Leong datang ke rumah sakit jiwa Untuk menemui Kim No Sok penjaga sekolah Gyeong Jin Dia dirawat karena paranoia akut Perawatnya memberitahu sejak beberapa tahun yang lalu dia hampir tidak pernah bicara Dia bilang dia akan dibunuh jika bicara Hua Pyong terkejut melihat gambar yang dibuat Kim No Sok Kemudian memperlihatkan foto Pak Hong Joo Dan bertanya apakah orang ini adalah Pak Kildo Kim No Sok langsung kejang setelah melihatnya Selesai berdoa Choi Yoon menyapa Pak Hong Joo Kemudian memperkenalkan dirinya Sebelum pergi Choi Yoon mengajaknya berjabat tangan Namun Pak Hong Joo mengabaikannya Kesokan harinya Choi Yoon memberitahu melihat Pak Hong Joo berdoa di gereja Dia adalah penganut Kristen yang taat Mustahil jika dia kerasukan Kemudian Hua Pyong memberitahu mengenai Kim No Sok penjaga sekolah Gyeong Jin Choi Yoon mengatakan tanggal menghilangnya Hyun Joo adalah satu pekan sebelum kakaknya mengakhiri hidupnya Hua Pyong mengatakan Pak Hong Joo mungkin sering datang untuk melihat kuburan Hyun Joo Karena khawatir seseorang mungkin menemukan jasadnya Disanalah mereka bertemu Dia membutuhkan tubuh yang bisa bergerak bebas Setelah Pastor Choi dicari oleh polisi karena membunuh keluarganya Jika Pak Hong Joo membunuh Hyun Joo Dia yakin Pak Hong Joo adalah Pak Kildo Selanjutnya mereka menemui teman Hyun Joo satu-satunya bernama Mi Jin Gyeong mendapatkan informasinya dari buku catatan ibunya Mereka memberitahu mengenai penemuan jasad Hyun Joo Gyeong bertanya apakah dia sedang bersamanya saat Hyun Joo menghilang Mi Jin menceritakan malam itu dia melihat Hyun Joo bersama putri direktur yaitu Pak Hong Joo Pak Hong Joo terkenal jahat, kejam dan egois Tidak ada yang bisa melawannya Mi Jin melihat Hyun Joo dimarahi dan dipukul oleh Pak Hong Joo Saat Hyun Joo ingin kabur, dia menariknya kemudian mengambil kursi Mi Jin melihat Hyun Joo tidak bergerak seperti orang mati Lalu dia buru-buru lari karena ketakutan untuk minta bantuan Setelah menuruni tangga, dia bertemu dengan penjaga sekolah Kim Nosok Kim Nosok naik ke atas untuk memeriksa apa yang terjadi sementara Mi Jin menunggunya di tangga Kim Nosok kembali, dia memberitahu tidak ada masalah serius dan menyuruhnya pulang Lalu mengatakan direktur Pak akan mengantar Hyun Joo pulang Jadi jangan khawatir Kim Nosok menyuruhnya jangan memberitahu siapapun mengenai apa yang dia lihat malam ini Kesokan harinya Hyun Joo tidak sekolah, begitu juga hari berikutnya Gurunya mengatakan Hyun Joo kabur dari rumah Mi Jin tidak menghubungi polisi karena takut dikeluarkan dari sekolah Dan polisi juga mengatakan Hyun Joo kabur dari rumah Tapi ada polisi wanita yang mengatakan dia tidak percaya Hyun Joo kabur dari rumah Akhirnya dia memutuskan untuk memberitahu semuanya pada polisi wanita itu Tapi sehari sebelum mereka bertemu, polisi wanita itu tewas karena terlibat dalam kasus pembunuhan keluarga Gil Yong bertanya apakah sekarang dia bersedia bersaksi Mi Jin menjawab tidak Mi Jin melanjutkan ceritanya Dia menemui Kim Nosok untuk mengetahui apa yang terjadi pada Hyun Joo malam itu Kim Nosok menyuruhnya pergi dan berhenti membicarakan itu Jika Mi Jin membicarakannya lagi, dia akan membunuh mereka Setelah itu, dia tidak pernah menceritakan kejadian malam itu pada siapapun Dia meyakinkan dirinya bahwa Hyun Joo kabur dari rumah Tapi sampai sekarang dia merasa bersalah pada Hyun Joo Menurutnya Hyun Joo menghukumnya karena putranya tidak bisa mendengar dengan baik Kesokan harinya, Hua Pyong datang ke acara tangan berbagi Dia mengaku sebagai salah satu pendukungnya dan memberitahu berasal dari desa yang sama yaitu Gyeong Jin Hua Pyong kemudian menceritakan mengenai penemuan tengkorak gadis yang menghilang 20 tahun yang lalu Gadis itu sekolah di tempat dia menjabat sebagai direktur Pak Hong Joo mengatakan tidak mengenal gadis itu Hua Pyong bertanya lagi apakah dia pernah mendengar nama Pak Gildo Pak Hong Joo tidak menjawabnya, dia pergi meninggalkannya Setelah itu, Choi Yoon menyapanya Dia mengaku datang untuk membantu di acara tangan berbagi Choi Yoon memberitahu menyiapkan hadiah untuk dia Sebelum memberikannya, dia berdoa Hong Joo menerima hadiahnya Dia bilang menyukai hadiah yang diberikan olehnya Kemudian pergi Mereka berdua terkejut, tidak ada respon apapun Pastor yang memanggil Choi Yoon Kemudian dia memberitahu Pak Hong Joo mungkin kerasukan penuh Saat setan merasuki manusia untuk waktu yang lama Setan mengambil alih manusia itu Dia mewasai jiwa dan tubuhnya selamanya Jadi itu bukan kerasukan lagi Dialah setannya Salib, air suci, dan alkitab tidak akan mempengaruhinya Tiba-tiba Hua Pyong teringat saat paman dan dirinya kerasukan Pak Gildo Mata kanannya tidak bisa melihat Dia memberitahu saat Pak Gildo merasuki seseorang Satu matanya dibutakan Mereka harus memeriksa apakah Pak Hong Joo bisa melihat dengan mata kanannya atau tidak Pada malam harinya, Guan Jae menyuruh Gildo untuk berhenti menyelidiki kasus Yeon Joo Dan memberitahu Kim Nosok kabur dari rumah sakit Setelah bertemu dengan Gil Yong Sementara Hua Pyong mendapatkan penglihatan Dia sadar setelah mendengar suara ambulans Hua Pyong memberitahu Choi Yun Mijin dalam bahaya Mereka bertiga menuju ke rumah Mijin Sementara Kim Nosok sudah berada di dalam rumah Mijin Mijin terbangun dan langsung masuk ke dalam kamar Kim Nosok berusaha merusak pintunya Mijin meminta putranya bersembunyi di dalam lemari Mengajaknya bermain petak umpet Choi Yun dan Gil Yong sampai di depan rumah Mijin Di dalam rumah Mijin Mereka menemukan Mijin sudah tewas Dan Kim Nosok mengakhiri hidupnya Choi Yun melihat pintu lemari terbuka Dia langsung lari memeluknya Agar putra Mijin tidak melihatnya Polisi dan ambulans datang Terlihat suami Mijin bersama putranya menangis Sementara Hua Pyong dan Choi Yun melihatnya dari jauh Hua Pyong langsung masuk ke dalam mobilnya Dia memasukkan pisau ke dalam tasnya Dia harus menyingkirkan Pak Kildo bagaimanapun caranya Choi Yun berusaha menghentikannya Dia mengatakan apa bedanya dia dengan setan Jika membunuh orang yang kerasukan Hua Pyong mengatakan karena mereka tidak melakukan apa-apa Orang lain mati Lalu memukulnya dan pergi menemui Pak Hongjo Di kantornya Pak Hongjo menerima telpon Orang itu memberitahu semua sudah ditangani Tiba-tiba Hua Pyong sudah berada di belakangnya Hua Pyong mengatakan dia telah membunuh orang yang tidak berdosa Pak Hongjo menyuruhnya pergi dan berusaha memanggil pengawalnya Hua Pyong menutup matanya dan bertanya bisakah dia melihat dari mata kanannya Hua Pyong mengatakan dia akan dipenjara Hua Pyong mengambil pisau dari dalam tasnya Pengawal Pak Hongjo datang untuk menghentikannya Choi Yun dan Gil Yong melihat Hua Pyong dibawa ke kantor polisi Sementara Pak Hongjo menatap ke arah mereka sambil tersenyum Besokan harinya Pastor Yang memberitahu Pak Hongjo sangat kesal Choi Yun mengatakan dia tidak mengerti kenapa Hua Pyong sangat terobsesi dengan Pak Gil Do Pastor Yang memberitahu karena roh jahat di dalam tubuh Hua Pyong Ibu dan neneknya mengakhiri hidupnya Semua orang menyalahkan Hua Pyong Karena itu dia mengejarnya selama bertahun-tahun Choi Yun minta bantuan Pastor Yang Untuk mempertemukannya dengan Pak Hongjo Choi Yun minta Pak Hongjo untuk melepaskan Hua Pyong Pastor Yang memastikan Hua Pyong tidak akan menemuinya lagi Choi Yun memberitahu Hua Pyong meyakini bahwa dia terlibat pembunuhan Hyun Joo 20 tahun yang lalu Dan Hua Pyong berniat menemui jaksa dan reporter Untuk melaporkan hal ini Tapi dirinya menghentikannya Jadi Hua Pyong harus tetap bersama dengannya Akhirnya Hua Pyong bebas Gil Yong menjemputnya Dia memberitahu Choi Yun menemui Pak Hongjo dengan Pastor Yang Agar dia dibebaskan Dia minta Hua Pyong menjauh dari Pak Hongjo Untuk sementara waktu Sementara Choi Yun datang ke rumah sakit jiwa Perawatnya memberitahu Sehari setelah Gil Yong datang Dia melihat Kim Nosok seakan-akan berbicara dengan seseorang di taman Kemudian kejang Choi Yun datang ke taman itu Kemudian memberitahu Gil Yong Pak Kildo mengunjungi Kim Nosok Dan diam-diam mendekatinya di taman rumah sakit Pada hari Selasa sekitar jam 2 atau 3 siang Dan saat itu Pak Hongjo ada di Gyeongjin Untuk menghadiri acara partainya Di rumah kakek Hua Pyong mereka makan bersama Tiba-tiba tetangganya datang Dia minta bantuan kakek Karena cucunya kerasukan Pak Kildo sama seperti Hua Pyong Kakek mengusirnya Hua Pyong melihatnya saat dia pergi Pada malam harinya Hua Pyong datang ke rumah nenek Nenek memberitahu cucunya bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat manusia Hua Pyong minta izin bertemu dengan cucunya Dan bertanya di mana alamatnya Esokan harinya Hua Pyong datang ke apartemen Hegyong Hua Pyong bilang ibunya di Gyeongjin yang mengirimnya Hegyong menyangka Hua Pyong adalah dukun Dia mengusirnya dan menghancam akan lapor polisi Jika Hua Pyong datang lagi Hua Pyong menghubungi nenek Memberitahu apa yang terjadi Sambil melihat seorang pria melambaikan tangan Tiba-tiba sebuah batu jatuh Pria itu tewas Gyeong dan timnya datang Dia melihat Hua Pyong Hua Pyong menceritakan mengenai cucu nenek yang dirasuki Pak Kildo Cucu nenek itu adalah putri dari pria yang tewas itu Selanjutnya mereka mengintrogasi Hegyong Gyeong bertanya di mana putrinya Dia ingin bertemu dengannya Hegyong tidak mengizinkan Gyeong bertemu dengan putrinya Gyeong kemudian memeriksa kamera CCTV Penjaganya memberitahu suami istri itu sering bertengkar karena anak mereka Pada malam harinya nenek datang Dia terkejut setelah mengetahui menantunya meninggal Tiba-tiba Soyun membuka pintu Memberitahu bahwa dia lapar Hegyong menyuruh ibunya untuk memberi makan Soyun Nenek membawanya menemui Hua Pyong Mereka datang ke rumah Yu Guang Hua Pyong menceritakan bahwa dia sama seperti Soyun saat masih kecil Dia bisa melihat roh, orang mati, dan segala jenis hal aneh Kemudian minta Soyun menceritakan apa yang dia lihat Soyun memberitahu melihat wanita memakai pakaian zaman dulu Awalnya dia merasa takut Tapi dia merasa baik-baik saja kemudian Yu Guang memberitahu dia kerasukan Kemudian bertanya apakah ada dukun di keluarganya Nenek memberitahu neneknya dulu adalah seorang dukun Soyun memberitahu tidak melihat wanita berpakaian kuno itu lagi belakangan ini Dia melihat orang-orang menakutkan memegang pisau Mereka muncul di sekitar rumahnya dan datang ke rumahnya Mereka juga bicara padanya Mereka bilang dia harus membunuh semua orang Dan tidak masalah melakukan itu Karena Pak Gildo melindungi mereka Kesokan harinya Hua Pyong datang dengan Soyun Sementara Hye Gyeong sedang diinterogasi di kantor polisi Soyun menunjukkan salibnya Lalu bertanya bagaimana perasaannya Soyun menjawab dia baik-baik saja Soyun bertanya lagi sejak kapan dia melihat orang-orang yang membawa pisau Soyun memberitahu dua bulan yang lalu Kejadiannya di dekat sekolah Di seberang jalan dia melihat seorang pria memegang pisau Dan beberapa hari kemudian saat akan naik lift Dia selalu kabur dan bersembunyi di rumah Mereka tidak bisa memasuki rumahnya Tapi mereka semakin dekat Waktu hari dia berusaha membuka pintu dan melihatnya Seorang wanita membuka pintunya Namun dia menutup pintunya lagi Selanjutnya Soyun memberitahu Melihat seorang wanita mengikuti ayahnya terus Soyun melihat dia setiap kali ada di mobil ayahnya Soyun pernah bertanya pada ayahnya Kenapa wanita itu mengikutinya Dan setiap membicarakan wanita itu Ibu dan ayahnya marah dan bertengkar Soyun bertanya mengenai penampilannya Soyun memberitahu dia berambut panjang Selalu memakai jaket merah dan anting-anting kuning Tiba-tiba Hegyong datang Dia mengusir mereka Soyun mundur melihat pintu terbuka Hegyong menutup pintunya Soyun menempelkan salib Dan Hoa Pyeong memegangnya Kemudian Soyun berdoa Soyun sadar dia memanggil ibunya Dan Hegyong memeluknya Setelah itu mereka menjelaskan Bahwa Soyun kerasukan Hoa Pyeong menunjukkan foto Pak Hongju Hegyong memberitahu Belum pernah bertemu dengannya Begitu juga dengan Soyun Soyun bertanya apakah dia tahu mengenai organisasi bernama Tangan Berbagi Hegyong menjawab belum pernah mendengarnya Di dalam mobil Hoa Pyeong mengatakan Soyun memiliki kekuatan supranatural sama seperti dirinya Jadi Pak Kildo mengincar anak itu Soyun memberitahu tidak akan membiarkan kejadian itu terulang lagi Dia tahu dari Pastor Yang tentang keluarganya 20 tahun lalu Sekarang dia bisa paham kenapa Hoa Pyeong ingin sekali menangkap Pak Kildo Hoa Pyeong membenarkan hal itu terjadi pada keluarganya karena dirinya Karena luka di hatinya keluarganya harus mengalami itu Jadi itu salahnya Dan dia tidak mau Soyun berakhir seperti dirinya Selanjutnya Hoa Pyeong minta bantuan Gilyong untuk menyelidiki Jung Hyun Soo Ayah Soyun Karena Soyun bilang seorang wanita mengikutinya tiap kali dia naik mobil ayahnya Wanita dengan kepala berdarah memakai jaket merah dan nantingan ting kuning Pada malam harinya Bong Sang memberitahu Jung Hyun Soo memiliki hobi yang aneh Setiap dua hari sekali dia pergi ke lokasi yang sama kemudian selfie Gilyong datang ke tempat itu Dispanduk tertulis mencari saksi mata kecelakaan tabrak lari Gilyong menghubungi nomor itu Polisi yang bertugas memberitahu kecelakaan itu terjadi di bulan Februari Karena areanya terpencil jadi tidak ada saksi mata dan pelakunya belum ditangkap Gilyong bertanya siapa korbannya Polisi itu memberitahu seorang wanita berusia 20 tahun Dia sedang berjalan pulang dan ditabrak Gilyong menghubungi Hoa Pyong yang berada di apartemen Soyun Dia memberitahu wanita jaket merah dengan nanting-anting kuning adalah korban tabrak lari Februari ini Di dalam ponsel Jung Hyun Soo terdapat lusinan gambar lokasi kecelakaan itu Wanita yang dilihat Soyun identik dengan korban tabrak lari itu Soyun mengatakan Soyun melihat wanita yang dibunuh ayahnya dalam kecelakaan Hoa Pyong meminta Gilyong datang ke apartemen Soyun Sementara Soyun terbangun mendengar jendelanya diketuk Kemudian dia menjerit Soyun memberitahu dia terus mengetuk jendelanya dan mencoba masuk Nenek membuka jendelanya Dia memberitahu tidak ada siapa-siapa dan minta Soyun untuk melihat Soyun melihat seorang wanita memegang pisau Dia masuk ke dalam mengambil batu sambil bilang Dokter matakan itu tidak nyata Jadi dia harus melempar batu ini dan mengusir roh itu Sebelumnya dia sudah melakukannya dan roh itu menghilang Sekarang dia akan mengusirnya lagi Hegyo memberitahu dia tidak boleh melakukan itu Dan jangan pernah memberitahu siapapun mengenai hal ini Di ruang sekuriti mereka melihat rekaman kamera CCTV Kemudian mereka bertemu dengan wanita yang membuka pintu Dia memberitahu melihat Soyun mengatakan seorang wanita membawa pisau Padahal dia sedang meneriaki ayahnya Hoa Pyong memberitahu ayahnya kerasukan roh Apa yang Soyun lihat bukan ayahnya Tapi roh di dalam tubuh ayahnya Soyun diikuti oleh ayahnya yang kerasukan Soyun mengatakan Jung Hyun Soo pasti merasa cemas dan tersiksa putrinya bisa melihat wanita yang dia bunuh Saat itulah dia bertemu dengan Pak Gildo Saat Jung Hyun Soo tewas mereka mencari tubuh baru Dan tubuh Soyun yang memiliki kemampuan supranatural adalah tubuh yang sempurna Di rumah Hegyong dia memberitahu ibunya bahwa Soyun yang membunuh ayahnya menggunakan batu Dia merasa takut pada putrinya sendiri Tiba-tiba terdengar pintu diketuk dan Soyun membukanya Setelah itu Soyun berjalan keluar Selanjutnya mereka bertiga datang Nenek memberitahu Soyun tidak ada di kamarnya Mereka mencari di sekitar apartemen tapi tidak menemukannya Hoa Pyong memberitahu suaminya kerasukan Setelah membunuh seseorang dalam tabrak lari Setelah kematian suaminya Roh-roh itu pindah ke tubuh Soyun Di rumah Hegyong menceritakan apa yang terjadi pada suaminya Kemudian Hoa Pyong memberitahu Roh-roh di dalam tubuh Soyun Akan memerintahkan Soyun untuk membunuh ibunya Jadi mereka memutuskan untuk berjaga di sekitar apartemen Saat Gi Leong ingin menghubungi Bong Sang Hoa Pyong mengambil ponselnya Dia minta Gi Leong untuk melaporkannya sebagai kecelakaan Karena Soyun tidak tahu bahwa itu adalah ayahnya Jika orang-orang tahu Soyun adalah pembunuh ayahnya Dia akan disalahkan seumur hidupnya Soyun sudah tahu dia membunuh ayahnya Dan itu sudah sangat membuat niat tersiksa Gi Leong mengatakan Soyun tetap membunuh ayahnya Dia harus berhenti menjadi detektif Jika menutup mata terhadap hal-hal seperti ini Kemudian mengambil ponselnya Soyun mengejarnya Dia memberitahu apa yang terjadi pada keluarga Hoa Pyong 20 tahun lalu Soyun mungkin mengingatkan dia akan masa kecilnya Di kamar Soyun menghubungi Haegyong Haegyong kemudian menghubungi Hoa Pyong Dia memberitahu Soyun baru saja menelpon Dan memintanya untuk naik Di depan pintu nenek memberitahu Haegyong keluar Untuk menemui mereka Mereka buru-buru lari berpencar mencari Hoa Pyong Di sebuah jalan Soyun melihat Hoa Pyong terdiam Hoa Pyong melihat Soyun di sebuah atap Dan Haegyong di bawah memanggil-manggil Soyun Soyun mengambil batu Soyun menghentikan tangan Hoa Pyong Hoa Pyong memberitahu Haegyong dalam bahaya Lalu mereka menuju ke tempat itu Gi Leong memanggil ambulans Sementara Soyun dan Hoa Pyong mencari Soyun Soyun menemukan Soyun Kemudian memberitahu Hoa Pyong Soyun mengunci pintunya Hoa Pyong tidak bisa masuk Soyun memberitahu roh ini mengurungnya Gi Leong datang Dia memberitahu Haegyong sudah dibawa ke rumah sakit Hoa Pyong mengatakan roh itu mengurung Soyun Dia dalam bahaya Mereka harus membuka pintunya Di dalam Soyun melakukan ritual pengusiran setan Hingga Soyun tidak sadarkan diri Tiba-tiba Soyun bertanya Siapa orang di sampingnya Wajah mereka penuh darah Apakah mereka adalah orang tuanya Di samping dia juga ada orang yang berpakaian sama Mereka berdiri di sana Dan tampaknya mereka membencinya Kemudian Soyun menyebutnya Pengkhianat dan pengecut Mereka mati Tapi dia selamat Soyun menjauh Salibnya jatuh dan patah Sementara Hoa Pyong dan Gi Leong Terus berusaha membuka pintunya Tiba-tiba Hoa Pyong mendapatkan penglihatan Dia melihat semua roh keluar Di dalam Soyun mengatakan Seharusnya dia tidak mempercayai Hoa Pyong Dia akan segera mati Seperti kakaknya Orang-orang di sini mengatakan Soyun akan merasakan sakit Ditusuk setiap malam Mulai hari ini Saat Soyun menemui mereka Untuk kedua kalinya Akan ada luka tusuk Di sekujur tubuhnya Daging dan darahnya akan membusuk Begitu pula dengan jiwanya Saat Soyun menemui mereka Untuk ketiga kalinya Dia pasti akan mati Sementara Hoa Pyong melihat semua roh mendekati Dan menyerang Soyun Hoa Pyong memberitahu Soyun diserang Tiba-tiba pintu terbuka Soyun keluar Dan langsung jatuh Tidak sadarkan diri Ji Leong membawanya ke rumah sakit Sementara Hoa Pyong mengawasi tempat itu Hoa Pyong mendengar pintunya diketuk Seseorang mengatakan Pastor itu dan ibu Soyun Akan mati sebentar lagi Karena dia Begitu juga dengan Soyun Semua orang di sekitarnya akan mati Hoa Pyong menghubungi Yu Guang Minta bantuan Yu Guang datang ke rumah sakit Dia bertemu Ji Leong Yu Guang memberitahu Soyun pasti diserang oleh roh Kemudian dia berdoa Soyun sadar Dia merasakan dadanya sakit Guys ternyata Soyun hanya mimpi Yu Guang dan Ji Leong menghampirinya Ji Leong memberitahu Dia pingsan di gedung tua itu Dan Hoa Pyong mengawasi Soyun sendirian Yu Guang memberitahu Dia diserang oleh energi jahat Dan energi buruk itu Telah merasuki tubuhnya Soyun memaksa kembali ke gedung tua itu Kembali ke Hoa Pyong Tiba-tiba pintunya terbuka Saat akan masuk Ji Leong menghentikannya Hoa Pyong marah pada Yu Guang Dia memintanya mencari pastor lain Untuk melakukan pengusiran setan Yu Guang memberitahu Tidak ada yang sekuat Soyun Soyun memberitahu Rohnya terlalu kuat Dia minta Hoa Pyong mencari perantara Yang membuat ayah Soyun kerasukan Dalam kasus Yongsu Perantaranya burung gagak mati Setelah burung gagak dibakar Pak Gildo kehilangan kekuatannya Mereka memeriksa mobil ayah Soyun Dan menemukan pisau di dalamnya Yu Guang memungkusnya Dan menulis mantra di atasnya Kemudian berdoa Di gedung tua Pintunya terbuka Mereka masuk Soyun sadar Hoa Pyong telah menemukan perantaranya Mereka menangkap Soyun Dan membawanya ke ruang perawatan ibunya Chow Yun mengatakan Soyun mengira ibunya membencinya Karena itu dia kerasukan Mereka harus mempertemukan Soyun Dengan ibunya seperti ini Chow Yun memulai ritualnya Di tempat yang lain Hoa Pyong dan Yu Guang Berusaha menghancurkan pisaunya Pisaunya patah Setelah dipukul oleh Yu Guang Akhirnya keluar air dari mulut Soyun Dan terdengar pintu diketuk Gilyong melarang mereka masuk Dan minta mereka untuk menunggu sebentar Chow Yun berusaha menenangkan Soyun Dia memberitahu Ibunya tidak meninggal Dan sangat mencemaskannya Kemudian melanjutkan doanya Lampu berkedip Mereka masuk ke dalam Dan melihat Soyun memeluk ibunya Sambil menangis Setelah mengantar Chow Yun Gilyong minta maaf pada Hoa Pyong Dia tahu tentang keluarganya dari Chow Yun Besokan harinya Chow Yun memeriksa apakah Soyun masih kerasukan Dia bertanya apakah Soyun masih membenci ibunya Soyun memberitahu merasa sangat bersalah Hoa Pyong mengatakan itu bukan salahnya Dulu ibu dan neneknya juga meninggal karena dirinya Karena dirinya dirasuki roh jahat bernama Pak Kildo Dan roh itu juga merasuki ayahnya Soyun memberitahu pernah melihat Pak Kildo Dia hanya punya satu mata Hari itu dia berada di mobil ayahnya Dia melihat ayahnya bertemu Pak Kildo Hoa Pyong bertanya bagaimana jika mereka mempertemukan Soyun dengan Pak Hongjo Chow Yun mengatakan itu terlalu berbahaya Dia bisa kerasukan lagi Soyun terlalu sensitif karena dia cenayang Soyun mendengar pembicaraan mereka Dia ingin melakukannya karena Pak Kildo adalah roh yang merasuki ayahnya Mereka datang ke gereja Pak Hongjo melihat Chow Yun Dia menyapanya lebih dulu Soyun ketakutan saat melihat Pak Hongjo Keluar dari ruangan itu Soyun memberitahu Di belakang wanita itu Ada seorang gadis Dia memakai seragam sekolah Dan kepalanya berdarah Di dalam mobil Chow Yun mengatakan Pak Hongjo pasti berhubungan dengan Pak Kildo Jika tidak Sulit menjelaskan Kenapa saksi mata kasus Yonjo Tiba-tiba mati Gilion membenarkan Semua mengindikasikan bahwa Pak Kildo membantu Pak Hongjo Di tempat yang lain Pak Hongjo berjalan ke sebuah terowongan Dia mengatakan ingin berterima kasih secara langsung padanya Dan menghargai segala bantuannya selama ini Tapi dia punya satu permintaan lagi Dia bilang mereka bertiga terus mengganggunya Kesokan harinya Gilion memberitahu mengenai kasus ayah Soyun Soyun akan menjadi tersangka Dan ibunya akan menjadi saksi Namun Soyun tidak akan didakwa Hoa Pyeong memberitahu Mereka harus mulai dari awal lagi Untuk menangkap Pak Kildo Karena Pak Hongjo bukan Pak Kildo Jadi dia akan menyelidiki kasus Pastor Choi lagi Pada malam harinya Hoa Pyeong datang ke rumah Chow Yun Chow Yun memperlihatkan barang-barang kakaknya Yang ditemukan di samping jasadnya Hoa Pyeong mengambil cincinnya Kemudian melihat foto keluarganya Dia bertanya kenapa cincin ini ada di sini Di tempat yang lain terlihat ayah Hoa Pyeong berdoa 20 tahun yang lalu Setelah orang itu mengubur jasad Yeonju Dia melihat Pastor Choi mengakhiri hidupnya Kemudian dia menguburkannya Terlihat cincin di tangannya Di kantor polisi Hoa Pyeong menunggu Gilyong Dia minta bantuannya untuk mencari ayahnya Bernama Yun Genho 20 tahun yang lalu Setelah insiden itu Dia kabur dari rumah Di antara barang-barang Pastor Choi Ditemukan cincin kawin ayahnya Dia ingin cari tahu Kenapa cincin itu ada pada Pastor Choi Gilyong memeriksa latar belakangnya Di sistem kepolisian Kemudian Gilyong datang ke gereja Di mana Genho pernah menyerang anggota jemaat Pria itu memberitahu Genho orang yang aneh Dia mengatakan dikejar-kejar oleh iblis Dan dia sering pergi ke agensi pencari kerja Di persimpangan jalan Untuk mendapatkan sedikit penghasilan Gilyong datang ke agensi itu bersama Hoa Pyeong Di dalam Hoa Pyeong melihat ayahnya sedang bertengkar Hoa Pyeong memanggil ayahnya Genho yang melihat Hoa Pyeong langsung kabur Meninggalkan tempat itu Dan Hoa Pyeong mengejarnya Genho melukainya dengan pisau Dia menyuruhnya pergi dan bilang Bahwa Hoa Pyeong bukan putranya Melainkan Pak Gildo Kemudian Gilyong menghubungi Choi Yun Dia menceritakan apa yang terjadi pada Hoa Pyeong Dan meminta Choi Yun untuk datang menemui ayah Hoa Pyeong Choi Yun memperkenalkan dirinya Dan memberitahu bahwa dia mencari Pak Gildo Genho ketakutan dia mengeluarkan pisaunya Genho pikir Choi Yun adalah iblis yang dikirim Pak Gildo Untuk membunuhnya Choi Yun memberitahu kakaknya adalah Pastor Choi Pastor muda yang bertemu dengan putranya yang kerasukan Dan seluruh keluarganya tewas Choi Yun menunjukkan cincinnya Dia bertanya kenapa cincinnya ditemukan di lokasi itu Genho menceritakan hari itu dia berjalan mencari Pak Gildo Yang merasuki Hoa Pyeong Dia bertemu dengan Pastor Choi kemudian mengikutinya Saat Pastor Choi mengakhiri hidupnya Dia berusaha menyelamatkannya dengan memegang kakinya Namun Pastor Choi malah mematahkan jarinya Pastor Choi mengatakan berikutnya adalah giliran dia Kaburlah dari putranya Lalu Pastor Choi melukai sebelah matanya dengan jari itu dan dia mati Choi Yun menceritakan apa yang dia dengar dari Genho Hoa Pyeong masih tidak percaya Ayahnya masih mempercayai bahwa Pak Gildo ada di dalam tubuhnya Betapa menyedihkannya dia harus kabur seumur hidupnya Dia menelantarkan ayahnya yang sudah tua Dan putranya yang masih kecil Dia juga mencoba membunuhnya 20 tahun yang lalu Kesokan harinya Gileong dan Choi Yun datang ke rumah kakek Hoa Pyeong Choi Yun memperkenalkan dirinya sebagai adik dari Pastor Choi Kemudian dia memberitahu sedang mencari Pak Gildo Kakek minta maaf atas apa yang terjadi dengan keluarganya Choi Yun ingin tahu apakah Pak Gildo benar-benar ada dan siapa dia Kakek menceritakan melihat seseorang dirasuki Pak Gildo 60 tahun yang lalu Dia tiba-tiba muncul di desa dan membunuh orang-orang Saat orang-orang mengejarnya dia melukai matanya sendiri dan melompat ke air Dia tidak bisa mati padahal dia sudah berada di dalam air selama berhari-hari dan menatap orang-orang Untuk menyembuhkan cucunya dia mencari tahu siapa nama pria itu dan dimana keluarganya tinggal Pria itu bernama Lee Chul Yong Mereka datang ke alamat dimana keluarga Lee Chul Yong tinggal Namun mereka sudah tidak tinggal di tempat itu lagi Pria itu memberitahu Lee Chul Yong adalah orang gila yang mengaku dirinya hantu Pak Gildo Dulu saat sedang bermain di halaman dia mendengar mereka bicara Dia bilang dia adalah Pak Gildo Jil Yong bertanya apa yang terjadi pada keluarganya Pria itu memberitahu setelah meninggal di laut Istri dan putranya meninggalkan desa diam-diam pada malam hari Putranya bernama Lee Sang Chul Di tempat yang lain, Gen Ho minta gajinya diberikan pada kepala konstruksi Namun pria itu malah memukulnya Hoa Pyeong membantunya Setelah pria itu pergi, Hoa Pyeong menghampiri ayahnya Gen Ho menyuruhnya pergi dan mengatakan dia bukan putranya Dia adalah Pak Gildo Hoa Pyeong minta ayahnya untuk mengendalikan dirinya dan menatap matanya 20 tahun yang lalu, Pak Gildo pindah ke tubuh Pastor Choi Dan ayahnya melihat saat Pastor Choi meninggal Gen Ho mengatakan Pastor Choi bukan Pak Gildo Dia hanya kerasukan roh yang dikendalikan Pak Gildo Sebelum meninggal, Pastor Choi mengatakan Pak Gildo masih ada di rumahnya Gen Ho memberitahu Pak Gildo tidak pindah ke tubuh Pastor Choi Pak Gildo masih ada di dalam tubuh dia Selanjutnya, Hoa Pyeong memberitahu Pastor Choi tidak dirasuki Pak Gildo Dia hanya dirasuki roh lemah Choi Eun bertanya selain Pastor Yang dan kakaknya Siapa lagi yang ada di sana? Hoa Pyeong memberitahu kakek dan ayahnya Setelah itu, Hoa Pyeong datang ke penginapan ayahnya Sementara Choi Eun datang ke rumah kakek Hoa Pyeong lagi Hoa Pyeong bertanya 20 tahun yang lalu Saat dua Pastor datang menemuinya apakah ada orang lain di rumah Kakek memberitahu hanya ada dua Pastor, putra, cucu dan dirinya Setelah dua Pastor itu pergi, kakek memberitahu pergi ke rumah kerabatnya Jadi dia meninggalkan Hoa Pyeong dengan ayahnya Sedangkan Gen Ho memberitahu Hoa Pyeong di rumah hanya ada kakek dia dan dirinya Tiba-tiba kakek mengajaknya keluar Dia menyuruh Gen Ho membunuh Hoa Pyeong Kakek bilang mereka harus mengusir Pak Gildo Setelah mendengar itu, Hoa Pyeong menghubungi kakeknya Dia bertanya apakah benar 20 tahun yang lalu Kakek memerintahkan ayahnya untuk membunuhnya Kakek menjawab tidak Kemudian balik bertanya di mana ayahnya Dan apakah dia bersamanya sekarang Hoa Pyeong tidak menjawab, dia menutup telponnya Coyun tiba di rumah Hoa Pyeong sudah menunggunya Dia memberitahu kakek atau ayahnya kemungkinan adalah Pak Gildo Coyun memberitahu kakeknya tidak ada di rumah malam itu Dia pergi ke rumah kerabatnya Dia dan ayahnya berdua saja di rumah itu Hoa Pyeong memberitahu ayahnya bilang mereka bertiga ada di rumah Cerita mereka berbeda, salah satu dari mereka pasti berbohong Sementara itu, Genho menghubungi kakek Dia bertanya apakah ayahnya sudah terperdaya olehnya Apakah ayah sudah dirasuki Jika tidak, dia harus kabur kemudian menutup telponnya Kesokan harinya, Coyun memberitahu kakaknya dirasuki roh lemah bukan Pak Gildo Ayah Hoa Pyeong orang terakhir yang melihat kakaknya 20 tahun yang lalu Dia mengatakan Pak Gildo masih ada di rumah Hoa Pyeong Pastor yang memberitahu harus mencurigai semua orang yang terakhir kali bertemu Hoa Pyeong Termasuk dirinya dan juga Hoa Pyeong Hoa Pyeong datang ke rumah kakeknya Dia menghubungi ponselnya, tapi ternyata kakeknya meninggalkan ponselnya di rumah Kemudian Hoa Pyeong bertanya pada tetangganya Dimana kakeknya berada Ria itu mengatakan mungkin kakeknya pergi ke kota Sang Yong Hoa Pyeong memberitahu kakeknya tidak suka pergi jauh Karena dia suka mabuk saat di bis Ria itu mengatakan kakeknya sering pergi jauh belakangan ini Untuk bertemu seseorang, namun dia tidak tahu siapa itu Hoa Pyeong memeriksa laci dan lemari di rumah Dia menemukan sebuah kotak berisi tiket bis Di depan penginapan, Gen Ho bertemu ayahnya Gen Ho bertanya bagaimana ayahnya bisa menemukannya Dan kenapa dia datang ke sini Kakek bilang seharusnya dia tidak mengatakan itu pada Hoa Pyeong Kembali ke Hoa Pyeong, ayahnya menghubunginya mengajaknya bertemu Dia mendapatkan nomor telpon Hoa Pyeong dari Choyun Ayahnya mengatakan dia tahu siapa Pak Hildo Sementara itu di kantor polisi, Gil Young berusaha mencari alamat Lee Sang Chul Putra dari Lee Chul Young, orang yang pertama kali kerasukan Pak Hildo Setelah mendapatkannya, dia menemui Lee Sang Chul Gil Young memberitahu dia kehilangan keluarganya karena Pak Hildo Dan sekarang dia sedang mencari Pak Hildo Lee Sang Chul memberitahu pernah melihat Pak Hildo sebelum dia menjadi roh Kemudian menceritakan semuanya Di penginapan, Gen Ho minta maaf pada Hoa Pyeong Karena meninggalkannya dan membuatnya menderita saat kecil Dia bukan Pak Hildo, Pak Hildo adalah kakeknya Tadi kakeknya datang menemuinya Kakeknya tidak pernah meninggalkan Gyeong Jin Tapi kini dia datang jauh-jauh ke sini Dia telah berubah Kakeknya kabur saat dirinya menunjukkan pisau Tapi dia pasti akan kembali Tiba-tiba pemilik penginapannya menggedor pintunya Dia memberitahu ada telpon untuknya Setelah mengangkat telpon, Gen Ho kerasukan Pemilik penginapan bertanya kapan dia akan membayar Membuat Gen Ho kesal lalu membunuhnya Dan Hoa Pyeong mendapatkan penglihatan Saat dia sadar, ayahnya sudah di belakangnya Ayahnya mengatakan semua salah dia Seharusnya dia mati 20 tahun yang lalu Kemudian menyerangnya dan mereka berkelahi Gen Ho pergi meninggalkan Hoa Pyeong Hoa Pyeong mengejarnya, tapi kehilangan jejaknya Dia kembali ke penginapan Menemukan pemilik penginapan Yang ternyata sudah meninggal Penghuni lainnya menyangka Hoa Pyeong yang membunuhnya Polisi datang atasan Gilyong memerintahkan menangkap Hoa Pyeong Berdasarkan rekaman kamera CCTV yang mereka temukan Gilyong memberitahu mengenal Hoa Pyeong Dia datang ke penginapan ini untuk bertemu ayahnya Gilyong minta atasannya untuk menghapus Hoa Pyeong dari daftar tersangka Karena pembunuhnya bukan Hoa Pyeong Atasannya bersikeras memerintahkan menangkap Hoa Pyeong Karena dia berkelahi dan kabur dari TKP pembunuhan Gilyong memberitahu dia menjadi tersangka pembunuhan Dan minta Hoa Pyeong untuk datang ke kantor polisi sekarang Hoa Pyeong memberitahu ayahnya kerasukan Dia harus mencarinya dan mencegahnya agar tidak membunuh orang lagi Lalu mengakhiri hidupnya Selanjutnya Hoa Pyeong menemui Choi Eun Dia memberitahu ayahnya kerasukan dan membunuh seseorang Hoa Pyeong minta Choi Eun menunggu di konstruksi tempat ayahnya kerja Sementara Gilyong menunggu di tempat agensi pencari kerja Hoa Pyeong pulang ke rumahnya Memeriksa apakah ayahnya ada di rumah Dia terkejut melihat kakeknya ada di rumahnya Hoa Pyeong bertanya bagaimana kakeknya bisa sampai di sini Kakeknya mengingatkan bahwa Hoa Pyeong pernah memberi alamat rumahnya Dan pemilik rumah membukakan pintunya Dia kemudian menunjukkan makanan yang dia bawa untuk Hoa Pyeong Hoa Pyeong bertanya kenapa kakek tidak memberitahu bertemu dengan ayahnya Dan dari mana dia tahu alamat ayahnya Kakeknya memberitahu ayahnya menelponnya Dia memeriksa nomor teleponnya kemudian pergi ke penginapan Kakeknya memberitahu setiap kali kakeknya menerima telepon dari orang asing Kakeknya mengunjungi orang itu Dia berpikir mungkin itu adalah ayah Hoa Pyeong Kakek sudah mencarinya selama 5 tahun Hoa Pyeong memberitahu ayahnya berubah setelah bertemu dengan kakek Lalu menyuruh kakeknya menutup mata kirinya dan melihat ke arahnya Kakeknya marah karena Hoa Pyeong menyangka dia adalah Pak Gildo Kemudian kakek menyuruh Hoa Pyeong sadar lalu memukulnya Hoa Pyeong keluar dari rumahnya Gileong mengejarnya dan bongsang menghadangnya Lalu Hoa Pyeong dibawa ke kantor polisi Setelah itu Gileong menemui Choyun Gileong memberitahu cerita Li Sang Chul tentang Pak Gildo Pak Gildo adalah orang yang benar-benar ada Li Sang Chul pernah melihat Pak Gildo saat masih muda Ayahnya kerasukan Pak Gildo 60 tahun yang lalu Ayahnya bernama Li Chul Yong Dia adalah supir keluarga Pak Gildo Keluarga Pak Gildo adalah keluarga yang kaya Saudara-saudaranya menjadi politisi dan pengusaha Tapi hanya Pak Gildo yang aneh Pak Gildo membunuh semua orang yang bekerja di rumahnya tanpa alasan Kasus itu ditutupi dengan pengaruh keluarganya Kemudian menghapus namanya dari kartu keluarga Dan mengusir Pak Gildo ke laut timur di dekat Geyangjin Walaupun Pak Gildo lahir sebagai manusia Dia bilang dia bukan manusia Dia harus kembali ke sosok aslinya Pak Gildo membunuh istri dan putranya Lalu melukai mata kanannya Dan mengakhiri hidupnya untuk menjadi roh yang kuat Li Chul Yong menyaksikan kematiannya Kemudian kerasukan 20 tahun kemudian Paman Huap Yong kerasukan Dan kini dia berada di tubuh seseorang Pak Gildo adalah Pak Gangmo Dia adalah politisi dan pengusaha terkenal Pak Gangmo adalah kakek Pak Hongju Itu artinya Pak Gildo dan Pak Hongju adalah kerabat Di rumah sakit Pak Hongju menemui ayahnya Dia memberitahu ada seseorang yang menolongnya sejak dulu Bernama Pak Gildo Ayahnya memberitahu pria itu sudah mati Pak Gildo diusir dari keluarga Karena membunuh beberapa orang tanpa alasan Dia sangat menakutkan Lalu ayahnya mengatakan Pak Gildo mirip dengan dia Di mobil Choyun menerima telpon Dari ayah Huap Yong yang kerasukan Gen Ho memberitahu mereka akan menemui Huap Yong Mereka akan melakukan tugas yang belum tuntas hari itu di sana Sementara itu Gildo datang ke TKP penginapan Dia melihat seorang pria lalu mengejarnya dan menangkapnya Di kantor polisi Gildo memberitahu Pria ini adalah pencuri di TKP penginapan Dan dia saksi mata pembunuhan Pria itu mengatakan Melihat Gen Ho memukul pemilik penginapan Dengan tabung pemadam kebakaran Dia ingin melaporkannya Tapi tidak jadi Karena melihat kotak uang Dia mengambil uangnya lalu kabur Gildo minta atasannya Untuk menghapus Huap Yong dari daftar tersangka Di depan kantor polisi Choyun memberitahu Yang dicari oleh ayahnya adalah dia Huap Yong sadar Ayahnya sangat membencinya Sampai ingin membunuhnya Choyun mengulangi perkataan Gen Ho Bahwa mereka akan melakukan tugas Yang belum tuntas hari itu di sana Huap Yong menghubungi ponsel kakeknya Namun dia mematikannya Kakeknya tiba di terminal Dia terlihat pucat karena mabuk Tiba di rumahnya Dia melihat sepasang sepatu Di hadapannya berdiri Gen Ho Dan kakek langsung memeluknya Setelah itu kakek menyediakan Makanan dan minuman Gen Ho minum banyak air Dia juga menggaruk lehernya Hingga luka Kakek yang melihatnya Mencoba menghubungi Huap Yong Gen Ho mengatakan Tidak perlu menghubungi Huap Yong Dia akan segera datang Kemudian mengeluarkan pisau Di jalan mereka sedang menuju Ke rumah kakek Huap Yong mendapatkan penglihatan Mereka sampai Huap Yong sadar Dan mereka langsung lari Ke rumah kakek Gil Yong menghubungi ambulans Kakek minta maaf pada Huap Yong 20 tahun yang lalu Dia menyuruh ayahnya Untuk menyakitinya Karena dia masih terlalu muda Kakek tidak mau Huap Yong menderita Seperti Li Chul Yong Berada di dalam air Selama 3 hari Selama 20 tahun Kakeknya menyesalinya Setiap melihat Huap Yong Huap Yong melihat ayahnya Membawa tali Mereka mengejarnya Tiba-tiba ayahnya menghilang Dan muncul di belakangnya Huap Yong menjatuhkan cincin kawinnya Ayahnya sadar Setelah melihat cincin itu Namun Bayangan hitam mendekat Dia menyuruh Huap Yong Pergi dari tempat ini Dan minta maaf Atas segalanya Kemudian dia lari Di atas jembatan Dia mengatakan Semua orang di sekitar Huap Yong Akan mati Ibu Ayah Kakek Dan neneknya Begitu juga dengan pastor Dan detektif itu Kemudian dia melukai matanya Huap Yong dan Choyun Berusaha menyelamatkannya Namun gagal Selanjutnya Huap Yong menjenguk kakeknya Di rumah sakit Kakeknya tidak sadarkan diri Akibat pendarahan yang dialaminya Dokter tidak tahu Kapan dia akan bangun Huap Yong memberitahu Ayahnya datang Untuk berpamitan Mereka semua Menemani Huap Yong Saat dia mengkremasi Ayahnya Setelah mengambil Abu ayahnya Huap Yong melihat Choyun dan Gil Yong Kemudian teringat Ucapan ayahnya Saat kerasukan Bahwa semua orang Di sekitarnya Akan mati Termasuk Choyun dan Gil Yong Huap Yong memberitahu Ingin berhenti Mencari Pak Gildo Dia ingin hidup tenang Seperti orang lain Jadi mereka Tidak usah saling menelpon Dan bertemu lagi Gil Yong dan Choyun memutuskan Akan tetap mengejar Dan menangkap Pak Gildo Sampai akhir Mereka akan mengawasi Dan menyelidiki Pak Hongjo Karena dia memiliki hubungan Dengan Pak Gildo Sementara itu Huap Yong mengunjungi Kakeknya lagi Dia minta maaf Karena tidak mempercayai Kakeknya Dan tidak bisa Menyelamatkan ayahnya Di sebuah tempat makan Pastor Yang memberitahu Rasa khawatir Jika Choyun Didekat Huap Yong Menurutnya Pak Gildo Adalah Huap Yong Choyun yakin Huap Yong bukan Pak Gildo Karena dia membencinya Dan terus mengejarnya Pastor Yang mengatakan Mungkin Huap Yong Tidak mengenali Pak Gildo Di dalam dirinya Dia pernah mendengar Keluarga Huap Yong Melakukan upacara Pengusiran setan Upacara itu Mungkin menekan Kekuatan Pak Gildo Saat orang-orang Yang dirasuki Pak Gildo Melakukan pembunuhan Hanya Huap Yong Yang bisa merasakannya Choyun teringat Ucapan Yong Su Dan Yun Hee Bahwa Huap Yong Sama dengan mereka Di rumah sakit Tiba-tiba Huap Yong Merasakan Mata kanannya sakit Kemudian Dia melihat Pak Gildo Dan semuanya Kembali normal Huap Yong Bingung Dengan apa yang terjadi Kesokan harinya Choyun datang Ke rumah sakit Untuk bertemu Dengan Dukun Yang melakukan upacara Pengusiran setan Pada Huap Yong 20 tahun yang lalu Dukun itu Bernama Yu Jin Yu Jin ingat Dengan Huap Yong Anak dari keturunan Keluarga Dukun Dulu dia melakukan Upacara pengusiran setan Untuk menekan Kekuatan roh jahat Yang merasukinya Roh jahat itu Mengatakan Huap Yong adalah Miliknya Dia tidak akan keluar Dari tubuh itu Mungkin sekarang Masih ada Di dalamnya Dan sudah saatnya Pengaruh dari ritual Upacara itu Memudar Roh kuat itu Akan tinggal Di dalam tubuhnya Selamanya Di depan rumahnya Huap Yong merasakan Mata kanannya Sakit lagi Kemudian Dia melihat Ayahnya Dan mengikutinya Di rumahnya Dia memberitahu Bahwa dia melihat Ayahnya Yu Guang mengatakan Pengaruh upacara Pengusiran setan itu Sudah memudar Itu sebabnya Mata kanannya sakit Karena dia pernah Dirasuki Pakildo Saat masih kecil Kekuatan cenayangnya Yang ditekan Oleh ritual upacara itu Telah bangkit Kembali Dia akan melihat Hal-hal yang tidak Boleh dilihat Dan mendengar Hal-hal yang tidak Boleh didengar Huap Yong kemudian Memberitahu Saat di penginapan Ayahnya tiba-tiba Kerasukan Setelah menerima Telepon Dia rasa Telepon itu Dari Pakildo Dia merasukinya Lewat telepon Huap Yong minta Yu Guang bertanya Pada temannya Yang polisi Nomor yang menelpon Penginapan itu Sementara Gilyong mengawasi Pak Hongju Dia melihat Pak Hongju keluar Lalu mengikutinya Gilyong mengikutinya Hingga Keterowongan Kesokan harinya Pak Hongju memanggil Atasan Gilyong Dia memberitahu Gilyong dan Huap Yong sering bertemu Pak Hongju Menunjukkan foto mereka Bahwa hanya Menyelidikinya Karena Huap Yong Berbahaya Kenapa seorang detektif Berkumpul dengan Pria berbahaya Mereka menjawab Akan segera Memeriksanya Pak Hongju marah Dia minta mereka Untuk cepat bertindak Di kantor polisi Bong Sang bertanya Apa yang sedang Dia lakukan bersama Huap Yong Karena atasan mereka Marah padanya Gilyong memberitahu Sedang menyelidiki Suatu kasus Bong Sang bertanya Kasus apa Gilyong akhirnya Memberitahu Sedang mengejar Pak Kildo Bong Sang ingat Nama Pak Kildo Yang diteriaki Yong Su Saat dia melukai Matanya Di ruang Introgasi Lalu dia bertanya Siapa Pak Kildo Gilyong memberitahu Dia roh jahat Yang merasuki orang Dan dia berkaitan Dengan Pak Hongju Bong Sang tidak percaya Dia menyuruh Gilyong sadar Menurutnya Huap Yong adalah Roh jahat Dan dia dirasuki olehnya Gilyong minta Bong Sang melupakan Apa yang dikatakannya Kemudian pergi Setelah itu Gilyong bertemu Choyun Choyun memberitahu Pastor yang curiga Huap Yong adalah Pak Kildo Huap Yong mungkin Tidak menyadari Bahwa dia adalah Pak Kildo Menurut Gilyong Huap Yong bukan Pak Kildo Karena dia mengejar Pak Kildo Bersama mereka Selama ini Baginya Pastor yang lebih Mencurigakan Daripada Huap Yong Dia mengikuti Pak Hongju Sangat aneh Pak Hongju Menemui Pastor yang Di tempat itu Dan selarut itu Paling tidak Pastor yang Pasti mengenal Pak Kildo Di gedung apartemennya Gilyong melihat Seorang pria Mencurigakan Di depan Pintu apartemennya Saat berpapasan Gilyong melihat Wajahnya Dia adalah Bawahan Pak Hongju Pria itu Mengayunkan Pisau ke arahnya Kemudian kabur Bong Sang Kebetulan Mampir ke apartemen Gilyong Dia melihat Gilyong mengejar Pria itu Kemudian dia Menghadangnya Naasnya Bong Sang terluka Di bagian perut Di kantor Pak Hongju Dia marah Pada bawahannya Karena melukai Seorang detektif Padahal dia Hanya menyuruhnya Untuk mengawasinya Kemudian Pak Hongju Menyuruhnya Sembunyi Karena mereka Sudah melihat Wajahnya Setelah Bawahannya pergi Dia menghubungi Seseorang Memberitahu Ada masalah Yang harus Diselesaikan Esokan harinya Hwapyong mendapatkan Nomor Yang menghubungi Ayahnya Di penginapan Dia mencoba Meneleponnya Berkali-kali Saat diangkat Hwapyong bertanya Dia bicara Dengan siapa Pastor Yang Memberitahu Gereja Dongdo Hwapyong langsung Menutupnya Dia tahu Itu adalah Gereja Pastor Yang Sementara itu Di rumah sakit Seseorang datang Mengunjungi Bong Sang Dia bertanya Kenapa datang Kesini Di gereja Dongdo Hwapyong Tiba-tiba Melihat lorong Rumah sakit Setelah itu Dia menemui Pastor Yang Hwapyong bertanya Kenapa dia Menelpon ayahnya Di penginapan Di hari ayahnya Kerasukan Pastor Yang Mengaku Bahwa dia Menelpon ayahnya Atas permintaan Kakeknya Karena ayahnya Bilang melihat Pakildo Begitu melihat Kakeknya Kakeknya pikir Hanya dirinya Yang percaya Pakildo Benar-benar ada Mereka tidak Bicara lama Begitu ayahnya Mendengar suaranya Dia menutup Teleponnya Hwapyong memberitahu Ayahnya kerasukan Setelah bicara Dengan dia Ditelepon Kemudian Hwapyong melihat Salib di ruangan Pastor yang terbalik Saat akan Menyentuhnya Tiba-tiba Mata kanannya Sakit Lalu Dia buru-buru Pergi Pada malam harinya Gilyong bertemu Bong Sang Dia memberitahu Ada yang menjenguk ya Di rumah sakit Dia bilang Dia tahu Roh bernama Pakildo Dan dia sudah pernah dirasuki Bong Sang Mengajak Gilyong bertemu Dengan orang itu Di mobil Bong Sang Minta Diambilkan minum Dia matakan Terus merasa haus Di tempat yang lain Hwapyong sedang menunggu Pastor yang Choyun mendatanginya Dia bertanya Apakah Hwapyong Bisa melihat Dengan mata kanannya Choyun minta Hwapyong membuktikan Bahwa dia bukan Pakildo Hwapyong menutup Mata kirinya Kemudian matakan Dia bisa melihat Mata dan wajahnya Dengan jelas Tiba-tiba Hwapyong mendapatkan Penglihatan Setelah sadar Dia langsung Menghubungi Gilyong Bong Sang bertanya Apakah Hwapyong Menghubunginya Gilyong mengangkatnya Dia memberitahu Lokasi mereka berada Hwapyong memberitahu Gilyong dalam bahaya Setelah sadar Gilyong buru-buru lari Karena Bong Sang Ingin membunuhnya Gilyong masuk Ke sebuah gedung Dan berhasil Membuka salah satu pintunya Sementara Hwapyong Dan Choyun Menemukan mobilnya Kemudian menuju Ke gedung itu Bong Sang Berusaha Membuka pintunya Dia kemudian masuk Melalui jendela Dan melukai Gilyong Kemudian Dia melemparnya Gilyong berhasil Berpegangan Pada tali Bong Sang Melihat Hwapyong Dan Choyun datang Saat bertemu Bong Sang mengatakan Semua ini salah dia Gilyong akan mati Kemudian kabur Choyun mengejarnya Sementara Hwapyong Menyelamatkan Gilyong Dan membawanya ke mobil Choyun memberitahu Tidak berhasil menangkapnya Tiba-tiba Bong Sang menyerangnya Hwapyong memborgolnya Selanjutnya Choyun melakukan Ritual pengusiran setan Dia terus berdoa Sementara Bong Sang Berusaha mempengaruhinya Agar berhenti Hwapyong bertanya Kenapa doanya Tidak bekerja Bong Sang Mengatakan Mereka sudah Memperingatkannya Saat dia bertemu Dengan mereka Untuk kali kedua Dia akan mendapatkan Luka tusuk Di sekujur tubuhnya Daging dan darahnya Akan membusuk Begitu pula jiwanya Jika dia bertemu Dengan mereka Untuk kali ketiga Choyun langsung Menutup mulutnya Dia kemudian Memberitahu Doanya Tidak manjur Choyun minta Hwapyong membantunya Mencari air Setelah itu Choyun mendoakan Airnya Dan mereka Memasukkan Bong Sang Kedalam air Akhirnya Bong Sang Berhasil Diselamatkan Di rumah sakit Bong Sang Memberitahu Istrinya Dia tidak ingat Dengan apa yang Terjadi padanya Semalam Sementara Gilyong mengucapkan Terima kasih Pada Hwapyong Dan Choyun Setelah itu Choyun memeriksa Dadanya Dan terlihat Bekas luka Tusukan Kesokan harinya Hwapyong mengaku Sebagai detektif Dia minta mereka Untuk menunjukkan Rekaman CCTV Lorong kamar Bong Sang Namun ternyata Rekaman videonya Sudah dihapus Gilyong melakukan Hal yang sama Dia bertemu Dengan Hwapyong Gilyong yakin Orang yang mengunjungi Bong Sang hari itu Adalah Pak Gildo Yaitu Pastor Yang Dia kemudian Memberitahu Pastor Yang Membantu Pak Hongjo Hwapyong memberitahu Pada hari Ayahnya kerasukan Pastor Yang Menelpon Ayahnya Kemudian Hwapyong memberitahu Melihat apa Yang dilihat Pak Gildo Pada malam harinya Choyun datang Ke rumah Yuguang Choyun bertanya Apakah belakangan ini Hwapyong mengatakan Sesuatu Seperti matanya Buta Yuguang membenarkan Hwapyong bilang Matanya sakit Choyun mengatakan Mungkin Mata kanannya sakit Karena Pak Gildo Yuguang mengatakan Tidak mungkin Hwapyong adalah Pak Gildo Saat kecil Dia menjalani Upacara pengusiran setan Untuk menekan Kekuatan setan Matanya sakit Karena efek upacara itu Telah memudar Yuguang akan membuktikan Bahwa Hwapyong bukan Pak Gildo Choyun tidak percaya Dia buru-buru pergi Di rumah Hwapyong Dia merasakan Mata kanannya sakit Kemudian Melihat Choyun Di hadapannya Dia berusaha Melakukan ritual Pengusiran setan Pada Hwapyong Namun Tidak ada reaksi apapun Hwapyong minta Choyun untuk sadar Orang yang ditemui Pak Hongjo Dan orang yang merasuk Yayahnya lewat telpon Adalah Pastor Yang Orang yang sangat Dia percayai Di hal tebis Choyun teringat Ketika dia diganggu Oleh anak-anak Di lingkungannya Dan Pastor Yang Mengusir anak-anak itu Sejak saat itu Dia dirawat oleh Pastor Yang Choyun datang Ke gereja Pastor Yang Namun Dia tidak ada Sementara Hwapyong Datang ke rumah Yuguang Tapi Dia juga tidak ada Yuguang memberitahu Sedang keluar kota Dia minta Hwapyong Untuk menunggunya Di dalam rumah Choyun masuk Ke ruangan Pastor Yang Dan memeriksa Isi lacinya Yuguang Sudah sampai Di rumah kakek Hwapyong Dia berdoa Di dalam Dan di sekitar rumahnya Tiba-tiba Dia menggali tanahnya Setelah sadar Pak Gildo menariknya Sementara itu Di rumah Yuguang Tiba-tiba Lilinnya mati Dan Hwapyong Menyalakannya kembali Tapi Lilinnya mati lagi Kembali ke Yuguang Pak Gildo Terus melemparnya Kesana kemari Dia buru-buru Kembali ke mobilnya Hwapyong Menghubunginya Yuguang mengatakan Dia tahu Siapa Pak Gildo Saat akan memberitahu Lehernya tercekik Dia menjalankan Mobilnya Hingga ke tengah sawah Yuguang keluar Dia menyuruh Pak Gildo Menjauh dari Hwapyong Setelah itu Dia tewas Seketika Terlihat Seseorang melangkah Sementara Choyun Menemukan Alkitab Pastor Yang Yang penuh Dengan coretan Dan Pastor Yang Menutup kembali Tanah yang digali Yuguang Di gereja Dongdo Choyun Menghadiri Perjamuan Kudus Pastor Yang Dan menyadari Pastor Yang Telah mengganti Kutipan Ayat Alkitabnya Tanpa disadari Oleh jemaatnya Choyun Berjalan ke depan Dia membuang airnya Sambil bilang Ini hanya air biasa Kemudian bertanya Kutipan Alkitab apa Yang dia baca Dan kenapa Dia tidak memakan Roti perjamuannya Kenapa dia menjadi Pak Gildo Selanjutnya Choyun memberitahu Pastor Yang Lainnya Bahwa Pastor Yang Dirasuki roh jahat Dia minta mereka Untuk melihat Alkitab Pastor Yang Pastor Yang Membela diri Dengan mengatakan Choyun Yang melakukannya Karena mengidap Masalah kejiwaan Akibat Pikirannya Yang terobsesi Dengan iblis Setelah kematian Pastor Han Choyun Mengeluarkan salibnya Kemudian berdoa Pastor Yang Lainnya Menghalanginya Choyun Mengatakan Hati-hati Dengan dia Lalu Dia merasakan Dadanya sakit Di tempat yang lain Gileong Menghadiri Acara Anggota Tangan Berbagi Gileong Beralasan Ingin bertemu Dengan Pastor Yang Pada Pak Hongju Tiba-tiba Terdengar Seorang wanita Teriak Dia bilang Pak Hongju Menggunakan Nyawa orang lain Untuk tujuan politiknya Wanita itu Bernama Kim Suster Kim Dulunya adalah Anggota Tangan Berbagi Gileong Menemuinya Dia memberitahu Akan menangkap Pak Hongju Di rumah Suster Kim Dia memberitahu Bahwa Pak Hongju Menggunakan Anggota Tangan Berbagi Agar Terpilih Pada Pemilu Dia kemudian Menghidupkan Rekaman Suara Pak Hongju Saat bertemu Dengan Pak Hongju Dia selalu Merekam Semuanya Lalu Dia memberikan Bukti Pak Hongju Menggelapkan Sumbangan Tangan Berbagi Sementara itu Hwapyong 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 Menelpon Hwapyong Hwapyong Dan menduga Ada sesuatu Di rumah Di rumah Kakek Hwapyong Setelah Mendengar itu Hwapyong Pergi Untuk Mencari tahu Hwapyong Yang marah Memukul Choyun Kemudian Hwapyong Mengatakan Akan pergi Ke gereja Pastor Yang Gilyong Mengatakan Sudah terlambat Pastor Yang Sudah berhenti Dan menghilang Di kantornya Gilyong Mendapatkan Telepon Dari Suster Kim Dia memberitahu Akan menuntut Pak Hongju Gilyong Memintanya Untuk datang Ke kantor Polisi Dan membawa Buktinya Di rumah Suster Kim Seseorang Mengetuk Pintu Yang datang Pak Hongju Pak Hongju Diberitahu Bawahannya Gilyong Datang Ke rumah Suster Kim Pak Hongju Menyodorkan Uang Tutup mulut Suster Kim Membuang Uangnya Kemudian Mengusir Pak Hongju Pak Hongju Yang tidak terima Diperlakukan Seperti itu Memukul Suster Kim Berkali-kali Di rumah sakit Pastor Yang Mau membunuh Kakek Hwapyong Tiba-tiba Pak Hongju Menghubunginya Pastor Yang Datang Ke rumah Suster Kim Dia menampar Pak Hongju Sambil bilang Dia seharusnya Berhati-hati Agar kejadian 20 tahun Yang lalu Tidak terulang Kemudian Menyuruhnya Pergi Pastor Yang Akan Membereskan Kekacauan Yang dia Buat Gilyong Dan Bongsang Di jalan Menuju Ke rumah Suster Kim Karena dia Tidak kunjung Datang Ke kantor Polisi Tiba di rumah Suster Kim Tidak ada Siapa-siapa Gilyong curiga Karena rumahnya Tampak rapih Terakhir kali Dia datang Rumahnya Tidak serapi Ini Gilyong keluar Memeriksa Tumpukan sampah Dan menemukan Noda darah Di tempat yang lain Pastor Yang Sedang Menggali Saat Akan Mengubur Suster Kim Dia sadar Dan minta Tolong Pada Pastor Yang Namun Pastor Yang Malah Membunuhnya Setelah itu Pastor Yang Memberitahu Bahwa ada Polisi Di rumah Suster Kim Pastor Yang Bertanya Siapa saja Yang tahu Dia pergi Ke rumah Suster Kim Pak Hongjo Menjawab Supirnya Pastor Yang Minta Agar Supirnya Menemuinya Supir Pak Hongjo Bergegas Menemui Pastor Yang Hua Pyeong Melihat Supir Pak Hongjo Pergi Dia mengikutinya Sementara itu Gilyong Menemukan Alat rekam Di bawah Meja Dia memberitahu Atasannya Terdengar Suara Pak Hongjo Saat bertengkar Dan mengaku Membunuh Suster Kim Atasannya Minta Gilyong Untuk menemukan Jasad Suster Kim Sebelum mereka Melaporkan Pak Hongjo Di dalam hutan Pastor Yang Merasuki Supir Pak Hongjo Hua Pyeong Mendatangi Mobilnya Tapi Supirnya Sudah Tidak ada Dia malah Bertemu Dengan Pastor Yang Hua Pyeong Langsung Memukulnya Dan Mengikat Pastor Yang Pastor Yang Mengatakan Dirinya Bukan Pak Kildo Jika dirinya Pak Kildo Mana mungkin Dia bisa hidup Sebagai Pastor Selama ini Hua Pyeong Mengatakan Dia sepenuhnya Kerasukan Dia juga Yang menelpon Ayahnya Sebelum Kerasukan Pak Kildo Tidak Pindah Ketubuh Kakak Choyun 20 tahun Yang lalu Kemudian Hua Pyeong Menutup Mulutnya Gilyong Menghubunginya Dia memberitahu Pak Hongjo Membunuh 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 Tapi Mereka Tidak Menemukan Jasad Dia Menelpon Pastor Yang Setelah Kejadian Mereka Harus Menemukannya Hua Pyeong Memberitahu Sekarang Dia bersama Pastor Yang Hua Pyeong Bertanya Dimana Dia Menyembunyikan Jasad Itu Jasad Orang Yang dibunuh Pak Hongjo Sama Seperti 20 tahun Yang lalu Dia membantu Pak Hongjo Pastor Yang Matakan Domba Yang hilang Akan pulang Kembali Dia pasti Ada di rumah Gilyong Memberitahu Choyun Hua Pyeong Menangkap Pastor Yang Choyun Bergegas Mempersiapkan Perlengkapannya Kemudian Pergi Menuju Ketempat Hua Pyeong Choyun Menghubungi Hua Pyeong Begitu Tiba Di kaki Gunung Lalu Hua Pyeong Memberitahu Posisinya Sementara Itu Di rumah Suster Kim Detektif Menemukan Dia Sedang Minum Gilyong Dan Bong Sang Tiba Mereka Semua Melihat Suster Kim Mengakhiri Hidupnya Sementara Hua Pyeong Diserang Oleh Supir Pak Hong Yang Kerasukan Saat Choyun Tiba Hua Pyeong Memintanya Untuk Mengejar Pastor Yang Di jembatan Choyun Bertemu Dengan Supir Pak Hong Dia Mengeluarkan Salibnya Kemudian Berdoa Tiba-tiba Dia Merasakan Dadanya Sakit Supir Pak Hong Tertawa Kemudian Mahiri Hidupnya Di rumah Sakit Hua Pyeong Sadar Gilyong Dan Choyun Masuk Menanyakan Keadaannya Setelah itu Hua Pyeong Menghubungi Kerabatnya Yang menjaga Kakeknya Selama Di rumah sakit Dia Memberitahu Kakeknya Pindah Ke rumah sakit Lain Kemarin Orang itu Bilang Hua Pyeong Dan Kakeknya Sudah Tahu Hua Pyeong Bertanya Siapa Yang Datang Dia Menjawab Pastor Yang Hua Pyeong Mengatakan Pastor Yang Menculik Kakeknya Dia Harus Mencarinya Choyun Melarangnya Pergi Gilyong Dan Polisi Sedang Mencari Kakeknya Hua Pyeong Bertanya Bagaimana Dengan Pak Hong Ju Apakah Dia Bertemu Dengan Pastor Yang Choyun Memberitahu Pak Hong Ju Sedang Pergi Keluar Negeri Terlihat Pastor Yang Sedang Berhenti Mengisi Bensin Saat Memberikan Struk Pastor Yang Menyentuh Tangannya Sambil Bilang Dia Membutuhkannya Untuk Menuntun Mereka Sementara Itu Mereka Bertiga Menuju Ke Gyeong Jin Mencari Pastor Yang Hua Pyeong Teringat Pernah Bertanya Pada Yu Gwang Apa Yang Harus Mereka Lakukan Untuk Mengusir Pak Kildo Adakah Cara Lain Selain Pengusiran Setan Yu Gwang Memberitahu Cara Terbaik Untuk Menangkap Pak Kildo Adalah Jika Orang Yang Dirasuki Olehnya Mahiri Hidupnya Setelah Roh Pak Kildo Masuk Kedalam Tubuh Seseorang Mereka Harus Mengunci Roh Itu Dengan Mantra Khusus Kemudian Orang Itu Mahiri Hidupnya Hua Pyeong Minta Yu Gwang Untuk Mengajari Cara Menggunakan Mantra Itu Tiba Tiba Hua Pyeong Mendapatkan Penglihatan Kemudian Memberitahu Mereka Seseorang Kerasukan Dan Membunuh Mereka Datang Ke Pomp Bensin Itu Polisi Sudah Ada Di TKP Remaja Itu Menghadang Mobil Mereka Kemudian Menunjukkan Arah Jalan Hua Pyeong Matakan Dia Ingin Mereka Pergi Kesana Ketempat Pak Kildo Di Pinggir Jalan Sebuah Mobil Mogok Supirnya Sedang Memperbaikinya Sedangkan Penumpangnya Asik Karoke Dan Tertawa Pastor Yang Berhenti Merasuki Supir Itu Setelah Pastor Yang Pergi Supir Itu Membunuh Semua Penumpangnya Hua Pyeong Melihat Kejadian Itu Mereka Tiba Di TKP Polisi Melarang Yang Mendekat Hua Pyeong Matakan Semua Penumpang Di Mobil Itu Tewas Kemudian Mereka Melihat Supirnya Menunjukkan Arah Jalan Hua Pyeong Mematakan Dia Bicara Padanya Pak Kildo Ingin Dia Datang Supir Itu Menunjuk Ke Arah Timur Laut Setelah Itu Supirnya Mengakhiri Hidupnya Di rumah Sakit Sengrim Pastor Yang Bertemu Dengan Direktur Rumah Sakit Dulu Mereka Berdua Pernah Bekerja Bersama Di Sebu Organisasi Amal Jadi Mereka Kenal Dekat Dia Bertanya Siapa Pria Tua Yang Dibawa Pastor Yang Pastor Yang Memberitahu Dia Adalah Kakek Seorang Anak Kenalannya Salah Satu Karyawannya Masuk Memberitahu Polisi Oh Ingin Bertemu Polisi Oh Menanyakan Apakah Dia Mendengar Mengenai Penculikan Yang Dilakukan Oleh Seorang Pastor Pastor Yang Keluar Dia Merasuki Semua Orang Sementara Hua Pyeong Melihat Papa Nama Desa Duk Yong Dekat Laut Geyangjin Pada Malam Harinya Direktur Rumah Sakit Itu Bersikap Aneh Mereka Datang Ke rumah Direktur Itu Geyang Menunjukkan ID-nya Kemudian Bertanya Apakah Dia Bertemu Dengan Pastor Yang Belakangan Ini Dia Menjawab Tidak Pernah Bertemu Dengannya Sejak 20 Tahun Yang Lalu Hua Pyeong Turun Dari Mobil Dia Ijin Untuk Menggunakan Kamar Mandinya Direktur Matakan Sekarang Bukan Waktu Yang Tepat Hua Hua Pyeong Langsung Mendorongnya Kemudian Mereka Memborgolnya Istrinya Keluar Geyang Memberitahu Bahwa Dia Polisi Kemudian Mengajak Mereka Masuk Kedalam Kamar Choyun Merasakan Dadanya Sakit Dia Lari Keluar Hua Pyeong Mencarinya Dia Melihat Dada Choyun Hua Pyeong Bertanya Apakah Ini Karena Ramalan Orang Yang Kerasukan Gelyong Berusaha Menenangkan Wanita Itu Kemudian Bertanya Apakah Dia Tahu Mengenai Pastor Yang Wanita Itu Memberitahu Hari Ini Pastor Yang Datang Ke Rumah Sakit Song Rim Tempat Suaminya Bekerja Dia Membawa Pasien Tua Yang Tidak Sadarkan Diri Tiba Tiba Terdengar Sirene Mobil Polisi Gelyong Melihat Polisi Datang Dia Melakban Mulut Direktur Wanita Itu Tadi Menghubungi Polisi Karena Takut Pada Suaminya Kembali Ke Wapyong Dia Minta Coyun Memeritahu Ramalannya Dia Akan Membantunya Coyun Mengatakan Pertama Kali Dia Bertemu Mereka Dia Akan Merasakan Sakit Ditusuk Setiap Malam Saat Dia Bertemu Dengan Mereka Untuk Kedua Kalinya Dia Akan Mendapatkan Luka Di Sekujur Tubuhnya Saat Dia Bertemu Mereka Untuk Ketiga Kalinya Dia Pasti Akan Mati Jika Melakukan Pengusiran Setan Di Dalam Rumah Gilyong Melarangnya Membuka Pintu Karena Polisinya Menggedor Pintu Dengan Sangat Agresif Tiba-tiba Polisi Itu Memecahkan Kaca Kemudian Gilyong Memukulnya Mereka Berkelahi Lalu Wapyong Membantunya Dan Coyun Menempelkan Salib Pada Polisi Itu Polisi Itu Mendorong Mereka Coyun Coyun Sadar Di Dalam Mobil Wapyong Memberitahu Mengikat Polisi Itu Dengan Direktur Sementara Keluarganya Disembunyikan Di Tempat Lain Mereka Tiba Di Rumah Sakit Songrim Terlihat Tidak Ada Orang Mereka Berpencar Untuk Mencari Pastor Yang Gilyong Menghampiri Wapyong Wapyong Memberitahu Jika Coyun Melakukan Pengusiran Setan Lagi Dia Mungkin Akan Mati Meskipun Mereka Menemukan Pastor Yang Coyun Tidak Boleh Melakukan Pengusiran Setan Dia Mendengar Ramalan Orang Yang Kerasukan Dua Dari Tiga Hal Terbukti Benar Yang Terakhir Dia Akan Mati Jika Melakukan Pengusiran Setan Wapyong Memberitahu Punya Rencana Untuk Menghentikan Pak Hildo Apapun Yang Terjadi Coyun Harus Tetap Hidup Ibunya Menyelamatkan Coyun Jadi Dia Harus Dia Mengeluarkan Salibnya Tiba-tiba Dia Merasakan Dadanya Sakit Kemudian Pastor Yang Mengatakan Akhirnya Sudah Dimulai Terlihat Di Desa Orang-orang Kerasukan Berjalan Dan Mulai Menyerang Orang-orang Coyun Mengatakan Mari Pergi Bersama Ke Neraka Coyun Menunjukkan Salibnya Kemudian Berdoa Hwapyong Menghentikannya Dia Memberitahu Ada Cara Yang Lain Hwapyong Minta Dia Membebaskan Pastor Yang Kemudian Menyuruhnya Masuk Kedalam Tubuhnya Coyun Bertanya Apa Yang Dia Lakukan Hwapyong Memberitahu Semuanya Akan Baik-baik Saja Pastor Yang Matakan Mereka Anak-anak Yang Menyedihkan Mereka Semua Selamat 20 Tahun Yang Lalu Tapi Sejak Saat Itu Mereka Jatuh Kedalam Perangkap Semua Adalah Rencana Dan Permainannya Nasib Mereka Tidak Akan Berubah Walaupun Mereka Membunuhnya Mereka Tidak Akan Lolos Dari Perangkap Itu Yang Akan Mengikuti Mereka Sampai Mati Karena Itu Adalah Kutukan Yang Tidak Bisa Dihapus Kemudian Pastor Yang Mahiri Hidupnya Orang-orang Yang Kerasukan Sadar Coyun Mendoakan Pastor Yang Gileong Memeriksa Penduduk Desa Dan Hwapyong Menemukan Kakeknya Gileong Tidak Percaya Pak Kildo Sudah Pergi Hwapyong Memberitahu Apa Yang Dikatakan Yugwang Jika Orang Yang Kerasukan Mati Atau Mahiri Hidupnya Roh Akan Pergi Ketempat Asalnya Hwapyong Akan Tinggal Untuk Merawat Kakeknya Dan Memeriksa Apakah Pak Kildo Kembali Kota Sangyong Di rumah Sakit Hwapyong Melihat Tangan Kakeknya Bergerak Dokter Memberitahu Kakeknya Mengalami Henti Jantung Panjang Menimbulkan Kerusakan Otak Suatu Kajaiban Dia Masih Hidup Hwapyong Memberitahu Gileong Kakeknya Sudah Sadar Tapi Tidak Bisa Menggerakkan Tubuhnya Jadi Dia Harus Mendampinginya Dia Minta Bantuan Gileong Untuk Membawakan Barang-barangnya Setelah Membaringkan Kakeknya Hwapyong Datang Ke Laut Dia Bicara Pada Yugwang Dan Berjanji Akan Menemukan Jasadnya Apapun Yang Terjadi Sementara Itu Choyun Sedang Berada Di Desa Dukyong Dia Datang Untuk Memeriksa Orang-orang Yang Kerasukan Choyun Memperlihatkan Salibnya Pada Polisi Oh Kemudian Bertanya Apa Yang Dia Rasakan Polisi Oh Mengatakan Dia Merasa Agak Sakit Lalu Membuangnya Gilyong Sedang Di Rumah Hwapyong Membereskan Barang-barangnya Yang Akan Dibawa Dia Membuka Kulkas Mengambil Makanan Yang Diberikan Oleh Kakek Hwapyong Choyun Memberitahu Setan-setan Yang Dikendalikan Pak Kildo Masih Ada Di Dalam Para Penduduk Desa Pak Kildo Belum Pergi Gilyong Terkejut Mendengarnya Hingga Menjatuhkan Toplessnya Dia Melihat Kepala Burung Hitam Mereka Harus Menemui Hwapyong Sekarang Sementara Hwapyong Melihat Sesuatu Di rumahnya Tiba-tiba Hujan Turun Dia Kebelakang Rumahnya Dia Melihat Yugwang Menggali Tanahnya Hwapyong Menemukan Jasad Yang Dikubur Ada Foto Kakek Dan Dirinya Di Mobil Choyun Melihat Foto Pastoryang Dengan Anggota Tangan Berbagi Dia Menemukan Kakek Hwapyong Berdiri Di Belakang Di Depan Rumah Kakek Mengajak Hwapyong Makan Hwapyong Mengatakan Kakek Adalah Pak Hildo 20 Tahun Yang Lalu Dia Keluar Dari Tubuhnya Dan Masuk Ke Kakenya Dia Memberitahu Tidak Keluar Dari Tubuhnya Dan Menyuruhnya Untuk Mengingatnya Dulu Pak Hildo Merasuki Kakenya Jika Kakenya Tidak Mau Dia Merasuki Hwapyong Suatu Malam Kakek Menggali Tanah Dan Menemukan Jasad Pak Hildo Tiba-tiba Terdengar Ibu Hwapyong Memanggil Nama Hwapyong Hwapyong Melihat Kakenya Yang Kerasukan Membunuh Ibunya Kemudian Kakek Mengobur Jasad Pak Hildo Di Belakang Rumahnya Saat Itu Neneknya Melihatnya Dan Kakek Membunuh Jadi Ibu Dan Neneknya Dibunuh Oleh Kakenya Yang Kerasukan Pak Hildo Sejak Awal Hwapyong Tidak Pernah Kerasukan Pak Hildo Tidak Pernah Memasuki Tubuhnya Hwapyong Adalah Cenayang Yang Kuat Dan Istimewa Jadi Dia Selalu Bereaksi Padanya Walaupun Tidak Kerasukan Hwapyong Bisa Melihat Sosoknya Yang Sebenarnya Walaupun Dia Berada Juga Kehilangan Ingatannya Wapyong Bertanya Bagaimana Dengan Pastor Yang Kakek Memberitahu Menemui Pastor Yang Setelah Kerasukan Pastor Yang Adalah Putra Kedua Dari Lichul Yong Orang Yang Pertama Kali Kerasukan Pak Hildo Menganggap Pastor Yang Sebagai Putranya Iman Pastor Yang Goyah Dia Menyerah Dan Bersedia Melayaninya Pak Hildo Tidak Merasuki Pastor Yang Dan Semua Orang Orang Di Tangan Berbagi Pak Kildo Yang Merasukinya Dalam Mujud Kakek Kemudian Pak Kildo Memberitahu Memperlihatkan Dirinya Pada Pak Hong Juh Dan Dia Menyukainya Begitu Pak Hong Juh Berkuasa Dia Akan Mengubah Dunia Ini Menjadi Mimpi Buruk Wapyong Bertanya Kenapa Dia Membunuh Ayahnya Pak Kildo Mengatakan Harus Membuat Wapyong Sedih Dan Frustasi Agar Dia Bisa Masuk Kedalam Tubuhnya Yang Mempunyai Kekuatan Yang Dasyat Dan Tidak Terbatas Dia Sudah Menunggu Selama 20 Tahun Agar Wapyong Sedikit Demi Sedikit Retak Karena Kesedihan Dan Rasa Frustasinya Kemudian Pak Kildo Melukai Tubuh Kakenya Agar Wapyong Merasakan Keputus Asaan Dan Semakin Retak Wapyong Minta Pak Kildo Masuk Pak Kildo Mengatakan Itu Yang Dia Inginkan Dia Sudah Menunggu Selama 20 Tahun Untuk Mendengarnya Sementara Itu Choyun Memberitahu Gilyong Sudah Sampai Di Rumah Wapyong Terlihat Wapyong Menulis Mantra Khusus Sambil Terus Membaca Mantra Itu Choyun Memanggil Wapyong Wapyong Melarang Yang Mendekat Karena Pak Kildo Ada Di Dalam Tubuhnya Dia Memberitahu Menulis Yang Diajarkan Yuguang Mantra Ini Akan Mengurung Pak Kildo Choyun Terkejut Wapyong Akan Mati Bersama Pak Kildo Wapyong Mengatakan Hanya Ini Pilihan Yang Tersisa Dia Harus Mahirinya Kemudian Minta Maaf Pada Choyun Atas Apa Yang Terjadi Pada Keluarganya Wapyong Juga Minta Choyun Untuk Menyampaikan Permintaan Maaf Pada Gilyong Dan Merawat Kakeknya Kemudian Dia Mengakhiri Hidupnya Namun Pak Kildo Berusaha Menahannya Choyun Berusaha Menyelamatkan Hoapyong Tapi Dia Bukan Tandingan Pak Kildo Hoapyong Sadar Dia Berusaha Melawan Pak Kildo Di Dalam Dirinya Hoapyong Melepaskan Choyun Kemudian Dia Lari Setelah Choyun Sadar Dia Mengejarnya Gilyong Melihat Hoapyong Lari Dia Mengejarnya Hingga Ke Laut Dan Membawanya Ketepi Pak Kildo Mengatakan Dia Senang Ada Di Tubuh Hoapyong Yang Penuh Energi Saat Pak Kildo Mau Membunuh Gilyong Choyun Menghalanginya Dia Menempelkan Salib Ke Tubuh Hoapyong Dan Mulai Berdoa Dia Memohon Pada Tuhan Agar Melindungi Hoapyong Pak Kildo Mengatakan Jika Dia Melakukan Ini Dia Juga Akan Mati Tubuhnya Akan Hancur Berkeping Keping Pembuluh Darahnya Akan Pecah Dan Dia Akan Muntah Darah Choyun Terus Berdoa Dia Minta Pak Kildo Untung Meninggalkan Tubuh Hoapyong Pak Kildo Malah Tertawa Dia Memberitahu Namanya Sekarang Bukan Pak Kildo Tapi Hoapyong Gilyong Memohon Agar Hoapyong Sadar Dia Mengatakan Yang Berdiri Di Hadapannya Adalah Choyun Hoapyong Sadar Dia Menjatuhkan Choyun Kemudian Mulekai Dirinya Dan Tenggelam Choyun Meraih Tangannya Dia Melanjutkan Doanya Hoapyong Mengambil Salibnya Dan Menyentuh Tangannya Kemudian Tenggelam Lebih Dalam Gilyong Terus Mencari Mereka Dia Berhasil Membawa Choyun Ketepi Gilyong Memberitahu Tidak Berhasil Menemukan Hoapyong Beberapa hari kemudian Jasad Yuguang Ditemukan Didekat Jasadnya Ditemukan Sepatuh Hoapyong Satu Tahun Kemudian Pak Hongju Menjadi Ketua Anggota Parlemen Reporter Mewawancarainya Dia Mengatakan Partainya Akan Bekerja Untuk Kaum Minoritas Dan Orang Lemah Setelah Itu Dia Menerima Telepon Seseorang Memberitahu Bahwa Ayahnya Meninggal Dunia Mendengar Kabar itu Pak Hongju Tertawa Sementara itu Gilyong Dan Choyun Datang Ke rumah Kakek Untuk Memperingati Satu tahun Kematian Hoapyong Setelah Berdoa Choyun Menanyakan Keadaan Kakek Karena Mereka Mereka Sudah Menerima Bantuan Dari Orang Lain Sebuah Kelompok Amal Selalu Mengirimi Mereka Uang Pakaian Dan Beras Mereka Mencari Informasi Siapa Yang Mengirim Bantuannya Choyun Bertanya Pada Seorang Pria Apakah Dia Yang Mengirim Paket Bantuan Untuk Mueil Kakek Hoapyong Yang Tinggal Di Giyangjin Pria Itu Membenarkan Dia Disuruh Seorang Pria Mengirimkan Paket Itu Setahun Yang Lalu Dia Pergi Memancing Dan Menolong Pria Itu Yang Nyaris Tenggelam Di Laut Pria Itu Tinggal Di Lingkungan Ini Seorang Diri Dia Bilang Tidak Bisa Kembali Ke Rumahnya Karena Dia Belum Yakin Choyun Dan Gilyong Tiba Di Depan Rumah Itu Mereka Melihat Hoapyong Keluar Drama Ini Berakhir Ketika Mereka Menatapnya Dengan Mata Berkaca Kaca Guys Terima Kasih Sudah Melihat Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya